Selamat datang, selamat berjumpa kembali di ruang Zoom meeting kita hari kedua, sesi kedua di Lokakarya Kampus Merdeka. Selamat menikmati hari dan berkat yang baru di hari ini dan syukur karena kasih dan pertolongan Tuhan kita boleh bertemu kembali di dalam ruang Zoom kita di sesi kedua di hari kedua Kamis, tanggal 11 Agustus 2022. Baik, Bapak Ibu sebelum kita mulai, kita akan lanjutkan dan kami minta kesediaan Ibu Dr. Rambu LKR Nugrohoan Dhani SEMA untuk pemimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilahkan Ibu saya. Jangan menolong, memberikan kami hikmat, kekuatan, bahkan kesempatan. Baik, terima kasih Ibu MC. Mari kita buka kegiatan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapak kami yang bertahta dan dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapak untuk hari baru yang kau telah berikan kami pada hari ini. Bapak di surga, hari ini kami akan mulai melanjutkan lagi lokakarya yang telah kami mulai hari kemarin. Bapak berkati, lindungi, dan sertai kami dari awal hingga nanti kami akhiri pelatihan ini. Secara khusus kami berdoa juga untuk dua Bapak pemateri kami yang hari ini akan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman pada kami. Biarlah engkau memberkati seluruh pelayanannya, berkati keluarganya, dan pekerjaannya. Dan biarlah kami yang menerima pengalaman ini dapat memahami dengan baik. Bapak di surga, kami yakin dan percaya bahwa engkau bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada kami. Karena itu kami serahkan seluruh hidup kami hari ini dan selama-lamanya hanya padamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Baik, terima kasih Ibu Dhani yang sudah memimpin kita dalam doa. Bapak-Ibu peserta yang berbahagia hari ini, yang sudah siap-siap untuk menerima Pembelajaran baru, ilmu baru, pengetahuan baru, dan dua Bapak pemateri kita akan berbagi untuk kita. Baik ilmu, pengalaman, bahkan banyak hal yang boleh kita diskusikan kelak setelah materi dipaparkan. Dan kita akan melanjutkan loka karya kita tetap dalam judul menjadi pendidik kreatif, inovatif, dan reflektif pasca pandemi. Dan kita akan dimodelatori oleh Bapak yang kita sapa dengan Bapak Erwin Ranjawali, SPD, MSI, sebagai dosen di Universitas Kristen Wirawacana, Sumba, sebagai dosen program studi pendidikan matematika, dan juga sebagai dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami persilahkan kepada Bapak Erwin dengan hormat. Terima kasih kepada Ibu MC atas kesempatan yang diberikan. Bapak-Ibu, peserta workshop sekalian, kita akan langsung memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi terkait penggunaan teknologi pembelajaran, yaitu Moodle. Nantinya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab setelah pemateri selesai menyajikan materi, dan juga akan ada sesi praktek. Oleh karena itu, mohon Bapak-Ibu untuk mengikuti kejadian ini dengan baik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kedua pembicara kita terlebih dahulu. Pembicara pertama adalah Bapak Wili Sudiartora Harjo, SKOM MCS. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Beliau adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Teknologi Informasi Manajemen, Manajemen Proyek, Sistem Administrator, Keamanan Komputer, dan Kriptografi. Beliau menyelesaikan S1 di Teknik Informatika UKDW, dan S2 di Magister Ilmu Komputer Universitas Gajah Mada. Beliau adalah seorang AWS Trainer. Kemudian, pembicara kita yang kedua adalah Bapak Antonius Rahmat Krismanto, SKOM MCS. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. UKDW, dan pernah menjabat sebagai Kepala Perpustakaan UKDW selama lima tahun, dan selanjutnya menjadi Sekretaris LPAIP UKDW selama dua tahun. Pada tahun 2020, beliau melanjutkan studi dokter komputer di UGM, dan saat ini telah menjadi kandidat dokter. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan terkait kegiatan kita pada pagi hari ini. Ada pun ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, selama pemateri menyampaikan materi, para peserta diharapkan tidak melakukan interupsi. Oleh karena itu, mohon Bapak-Ibu tidak menyalahkan microphone pada saat penyajian materi berlangsung. Selanjutnya, pada saat sesi tanya-jawab dibuka, itu akan dilakukan sesi tanya-jawab, Bapak-Ibu bisa memberikan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand untuk melanjutkan pertanyaan secara langsung kepada pembicara, ataupun Bapak-Ibu dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat jika ada hal-hal yang ingin Bapak-Ibu tanyakan selama pembicara memberikan materi. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, kami persilakan kepada pemateri pertama yang terhormat Bapak Wili Sudiatora Harjo, S.Kom MCS, untuk menyampaikan materinya. Baik. Apakah selanjutnya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah muncul. Baik. Selamat pagi, selamat siang Bapak-Ibu semuanya. Selamat bergabung di sesi yang pertama. Untuk sesi yang pertama ini, kita nanti akan lebih banyak berkenalan dengan Moodle, lalu nanti kita juga akan langsung masuk ke sesi demo, dan juga nanti Bapak-Ibu juga bisa langsung mencoba. Jadi kemarin kami sudah siapkan satu platform Moodle, nanti Bapak-Ibu bisa manfaatkan untuk langsung mencoba dan juga mempraktekan apa yang akan kita sampaikan untuk hari ini. Mungkin untuk pengantar, sedikit perkenalan. Jadi nama saya Wili Sudiatora Harjo. Saat ini saya sebagai dosen tetap di Fakultas Teknologi Informasi UKDW. Saya masuk di Prodi Informatika. Lalu saat ini saya juga sudah menjadi salah satu AWS Trainer. Jadi karena sudah menjalani beberapa program sertifikasi. Jadi ini ada dua sertifikasi AWS yang sudah saya dapatkan. Dan saya juga masuk ke dalam program untuk AWS Academy. Nah nanti mungkin saya akan sedikit sampaikan juga berkait dengan program AWS Academy. Mungkin kalau dari Bapak-Ibu, dari kampusnya, mungkin ada yang tertarik untuk ikut bergabung. Nah nanti mungkin kita bisa diskusikan singkat atau mungkin setelah acara kita bisa diskusikan lebih detail. Itu ada alamat kontak saya. Jadi kalau nanti misalkan Bapak-Ibu ada yang mau diskusi lebih lanjut, saya bisa dihubungi via Telegram atau juga menggunakan email. Nah lalu untuk agenda kita di pagi hari ini ada empat sebetulnya. Kita harapkan nanti dalam satu jam ke depan kita bisa selesaikan semuanya. Jadi saya akan jelaskan dulu secara singkat apa itu Moodle. Lalu juga nanti saya akan sedikit jelaskan terkait dengan kebutuhan untuk instalasi Moodle. Jadi kalau misalkan nanti dari Bapak-Ibu punya keinginan untuk menggunakan Moodle di institusi yang masing-masing, kita bisa coba untuk lihat kebutuhannya seperti apa. Lalu bagaimana kalau misalkan nanti Moodle ini mau kita implementasikan di platform cloud. Jadi karena sekarang ini kebanyakan sudah mulai beralih ke layanan di cloud. Jadi kita akan coba lihat kira-kira nanti kalau kita implementasi di cloud itu harga dasarnya kurang lebih seperti apa. Nah lalu setelah itu kita akan lanjutkan ke sesi demo. Nah sesi demo ini nanti akan kita bagi menjadi dua bagian. Nanti bagian saya itu lebih untuk proses di awal. Jadi nanti kita akan coba untuk mengatur kelas, mengatur kategori, lalu Bapak-Ibu bisa membuat kelas, lalu bisa juga mengatur model enrollment siswa atau peserta kelas kita itu mau dibikin seperti apa, apakah nanti mau modelnya ada grup dan lain sebagainya, nah itu kita bisa lakukan di sini. Nah nanti setelah sesi ini, nanti rekan saya Pak Anton yang akan mencoba untuk mulai mengisi kontennya. Karena di dalam model ini ada banyak sekali jenis-jenis konten yang bisa kita gunakan. Baik, kita akan mulai dari dulu yang pertama terkait dengan apa itu model. Jadi mungkin dari materi kemarin sudah disampaikan di sesi sebelumnya, jadi model ini merupakan salah satu aplikasi LMS atau Learning Management System, di mana aplikasi model ini sifatnya itu open source. Artinya open source kita bisa melihat kode-kode sumber yang digunakan untuk membangun aplikasi ini. Nah selain itu juga aplikasi ini karena dia sifatnya open source, berarti artinya di situ akan ada banyak sekali kontributor yang ikut serta di dalam pengembangan aplikasi ini. Sehingga hasilnya aplikasi ini itu memiliki banyak sekali fitur, memiliki banyak sekali support dari komunitas, dan juga di sini dilengkapi dengan berbagai macam koleksi plug-in maupun term yang Bapak-Ibu bisa gunakan. Ada sebagian yang sifatnya itu gratis, ada juga yang sifatnya terbayar. Jadi kalau misalkan Bapak-Ibu merasa butuh, butuh misalkan tampilan yang berbeda dengan yang lain, nah mungkin nanti kita bisa coba untuk pakai term yang berbayar. Tapi kalau misalkan kita mau pakai term bawaan, itu juga dimungkinkan. Jadi kalau misalkan kita mau mulai dulu dari dasar, nggak mau terlalu aneh-aneh, kita bisa mulai dari yang sederhana dulu, nanti kita coba untuk tambahkan pelan-pelan. Nah, lalu yang menarik dari model ini juga dia sifatnya adalah gratis. Jadi Bapak-Ibu tidak perlu melakukan pembayaran apapun untuk menggunakan. Kecuali mungkin untuk biaya hosting, atau mungkin untuk pembelian nama domain, kalau memang di luar domain kampus, nah itu bisa ada berbayar. Tapi selain itu, untuk pembelian modelnya sendiri, itu tidak akan dikenakan biaya apapun. Lalu juga karena sekarang ini kebanyakan mahasiswa juga lebih aktif untuk menggunakan perangkat bergerak atau handphone, maka aplikasi model ini juga sudah support dengan penggunaan di mobile. Jadi kalau misalkan mereka mau mengerjakan tugas atau melihat apakah ada tugas baru yang di-post di Moodle, maka mereka bisa melihat itu melalui perangkat handphone mereka. Dan yang menarik di sini, kemenikut itu sudah meluncurkan sistem yang disebut dengan namanya adalah sepada. Jadi dengan sepada kita bisa mengikuti perkuliahan yang diselenggarakan dari perguruan tinggi atau institusi pendidikan yang lain. Nah di Moodle sendiri itu sudah ada plugin dari kompikbud, jadi tinggal kita gunakan, lalu nanti dari Moodle kita itu para siswa ataupun dosen itu juga bisa mengikuti perkuliahan dari institusi pendidikan yang lain. Nah ini menjadi salah satu fitur yang menarik, karena dari satu platform di institusi kita, ternyata semua sifitas akademi bisa mengikuti pendidikan jarak jauh dari institusi lain. Jadi ini betul-betul memberikan spirit MPKM yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Nah untuk situs dari Moodle sendiri itu kurang lebih ada di Moodle.org, nanti Bapak-Ibu bisa tiba-tiba untuk lihat segini di situ. Nah sekarang kita akan coba untuk lihat, ini ada beberapa data statistik Bapak-Ibu, jadi sampai dengan kemarin, ya ini data kemarin malam saya coba untuk lihat, jadi untuk di Moodle sendiri itu sudah digunakan di lebih dari 244 negara, termasuk di Indonesia. Lalu jumlah situs yang menggunakan Moodle itu sudah mencapai sekitar 172.000 situs, lalu sudah ada 41 juta kos yang dibuat, lalu ada 328 juta user, dengan 1 miliar 1,89 miliar enrollment. Jadi kalau kita lihat di sini data-datanya itu cukup besar. Nah di Indonesia sendiri itu Moodle itu ternyata cukup banyak diminati, sehingga kalau kita lihat di daftar negara, itu Indonesia masuk ke dalam top 10. Bahkan kalau kita lihat di sini, kita sudah hampir menggeser Perancis. Jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan, mungkin jumlah implementasi Moodle di Indonesia itu akan bisa melapaui dari Perancis. Jadi ini menunjukkan betapa populernya Moodle di dunia, tidak cuma di Indonesia, tapi di dunia. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau mengimplementasikan Moodle? Jadi di sini untuk instalasi Moodle sendiri itu tidak terlalu repot, karena Moodle sendiri itu merupakan aplikasi web, sehingga yang kita butuhkan cuma kebutuhan dasar. Misalkan seperti kita butuh yang namanya web server, lalu kita juga butuh scripting. Jadi misalkan di sini scriptingnya, di sini adalah menggunakan bahasa PHP, lalu nanti kita juga butuh sedikit untuk instalasi extension, di beberapa modul PHP kita juga butuh, untuk dukungan di Moodle. lalu kita juga butuh aplikasi database engine. Dalam hal ini yang akan kita gunakan adalah relational database, seperti MySQL, MariaDB, lalu ada PostgreSQL, dan tiga itu. Lalu untuk domain name, kita bisa menggunakan yang ada di kampus kita. Jadi kalau misalkan Bapak-Ibu sudah punya domain kampus, silakan tinggal dibuat saja subdomain dari domain kampus, itu bisa digunakan untuk kebutuhan instalasi Moodle. Mau pakai nama LMS, mau pakai nama apapun. Akan lebih mudah kalau kita bisa menggunakan nama domain dari kampus. Lalu yang berikutnya ada mail server. Mail server ini lebih banyak digunakan untuk proses registrasi. Jadi untuk registrasi, nanti mahasiswa ataupun dosen bisa melakukan registrasi secara mandiri, dan nanti untuk proses pengiriman atau proses validasi, itu akan dikirimkan via email. Jadi mail server lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pengiriman email. Dan terakhir di sini untuk web hosting. Jadi tempat di mana kita akan meletakkan semua layanan atau semua aplikasi Moodle kita. Untuk web hosting sendiri, nanti Bapak-Ibu bisa menempatkan itu di server kampus, di lokal kampus masing-masing, atau bisa juga nanti Bapak-Ibu meletakkan itu di platform di luar kampus. Dalam hal ini misalkan di hosting, kalau misalkan mau pakai untuk kebutuhan pribadi, kita bisa pakai hosting, atau juga bisa menggunakan layanan yang ada di cloud. Sekarang kita akan coba lihat di sini, kita menggunakan cloud di AWS. Jadi ini merupakan salah satu perusahaan cloud yang saat ini sudah beroperasi di Indonesia. Jadi ada beberapa platform. Ada Google Cloud, ada AWS, ada Alibaba, dan ada Azure dari Microsoft. Jadi ada banyak pilihan yang Bapak-Ibu bisa memilih sendiri. Dalam hal ini di UKDW kita lebih banyak untuk menggunakan platform di AWS. Di AWS sendiri itu mereka mendukung berbagai macam layanan. Jadi kalau kita lihat di sini, ada banyak sekali layanan yang sudah mereka sediakan untuk kebutuhan para penggunanya. Termasuk di sini untuk layanan analitik, lalu layanan blockchain, database, machine learning, IoT, dan seterusnya. Jadi kita bisa memanfaatkan banyak sekali layanan yang ada di AWS untuk kegiatan pembelajaran, maupun juga nanti bisa juga untuk layanan hosting. Dalam hal ini kita mungkin akan banyak menggunakan untuk layanan komputenya di sini. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mau pakai di cloud? Apakah itu akan lebih mahal atau bagaimana? Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan terkait dengan skema pembayaran yang ada di cloud. Jadi yang pertama itu untuk skema pembayaran di cloud itu adalah sifatnya PSU. Jadi artinya di sini Bapak-Ibu hanya perlu membayar sesuai dengan apa yang Bapak-Ibu gunakan. Nah, misalkan contoh gini. Saya sudah siapkan satu server demo yang nanti akan kita gunakan selama sesi hari ini. Nah, yang dimaksud dengan PSU.co di sini adalah ketika server itu saya nyalakan, maka saya akan dikenakan charge sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Misalkan satu jamnya saya membayar 0,00 sekian dolar. Nah, lalu server itu sudah saya nyalakan selama kurang lebih dua hari. Kemarin saya dan Pak Anton melakukan persiapan selama dua hari setap sana-sini. Nah, maka yang akan dikenakan ke saya itu ya sebanyak dua hari itu. Karena dihitungnya per jam sebetulnya. Per jam, nanti kita tinggal akumulasikan. Server ini kita nyalakan selama berapa hari. Nah, nanti di akhir bulan ya kita hanya membayar sesuai dengan berapa lama kita gunakan. Kalau kita gunakan selama kurang lebih 40 atau 50 jam gitu ya, yaudah server itu nanti hanya akan dibayarkan sesuai dengan jumlah jam yang kita manfaatkan. Jadi, dia tidak akan digenakan charge untuk selama satu bulan full, karena memang penggunaan kita hanya 50 jam saja. Jadi, itu akan menjadi penghematan yang luar biasa. Kalau kita menggunakan web hosting biasa, maka biasanya itu akan dikenakan charge-nya dalam setahun. Kita kontrak selama satu bulan atau selama satu tahun. Nah, itu kita bayarnya full di depan. Misalkan kita kontrak selama setahun atau berapa bulan, tiga bulan. Nah, itu kita bayar. Mau pakai atau tidak dipakai, kita akan tetap membayar segitu. Nah, dengan cloud itu modelnya kita hanya membayar sesuai dengan apa yang kita gunakan. Jadi, itu bisa jadi lebih hemat. Lalu, yang berikutnya, kalau misalkan dari Bapak-Ibu sudah mantep nih, oke, saya mau pindah di cloud nih. Nah, lalu kita bisa coba untuk melakukan kontrak. Jadi, kita namanya kita reserve. Kita melakukan kontrak jangka panjang sampai dengan tiga tahun. Jadi, ada dua pilihan. Satu atau tiga tahun. Nah, kita bisa melakukan kontrak jangka panjang, lalu kita bisa mendapatkan potongan harga yang lebih besar. Jadi, nanti kita bisa lihat perbandingannya kalau kita menggunakan layanan yang biasa, standar, atau kita menggunakan yang kontrak jangka panjang. Lalu, yang ketiga adalah pay less by using more. Jadi, semakin banyak yang kita gunakan, maka itu akan berdampak juga pada biayanya. Jadi, semakin banyak yang kita gunakan, maka untuk harga satuannya itu akan jadi lebih murah. Jadi, mungkin analoginya sama seperti kalau Bapak-Ibu beli barang dalam jumlah banyak, itu akan mendapatkan harga satuannya jadi lebih murah. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini mungkin sebagai estimasi saja, Bapak-Ibu. Jadi, mungkin kalau nanti buat pertimbangan, kalau misalkan mau implementasi di institusi masing-masing. Nah, jadi ini kemarin saya sudah coba untuk siapkan satu skema. Misalkan Bapak-Ibu mau melakukan kontrak setahun. Bapak-Ibu mau melakukan kontrak selama setahun dengan menggunakan region Jakarta. Karena pertimbangannya kalau di Jakarta itu akan jadi lebih cepat aksesnya dibandingkan kalau kita pasang di region yang lain. Nah, lalu kita bisa manfaatkan, misalkan kita mau pakai spek mesinnya itu dengan menggunakan T3 Medium. T3 Medium itu 2 virtual CPU dengan 4GB RAM. Nah, lalu saya gunakan storage-nya kurang lebih sekitar 100GB. Ini untuk antisipasi karena Moodle itu cukup besar. Penggunaan kapasitas storage-nya atau penyimpanannya itu cukup besar. Apalagi kalau dengan bertambahnya jumlah pengguna dan semakin banyak kelas yang kita selenggarakan atau semakin banyak kelas yang kita setup di platform Moodle. Maka itu storage-nya akan jadi tambah banyak. Nah, asumsi kita pakai 100GB dulu. Itu kalau kita menggunakan kontraknya all-up-front, all-up-front itu seolah-olah kita bayar di depan. Kita bayar semua di depan. Maka untuk satu tahun pertama, itu biaya isikunya atau biaya virtual mesinnya itu akan jatuhnya sekitar 271 dolar. 271 dolar itu adalah biaya untuk setahun. Lalu untuk biaya bulanan, itu adalah untuk biaya storage-nya. Jadi 100GB-nya itu kita membayarnya hanya sekitar 9,6 dolar. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dalam satu tahun pertama, satu tahun itu kita habisnya kurang lebih sekitar 386 dolar. Sekitar 5 juta sekian. Nah, itu untuk biaya di tahun pertama. Nah, kalau misalkan Bapak-Ibu mencoba untuk langganan yang 3 tahun, kalau kita langganan yang 3 tahun, maka di sini kita bisa melihat bahwa memang untuk biaya up-frontnya itu cukup besar, yang 512 dolar. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kontrak setahun, ini harganya ternyata jauh lebih murah, Bapak-Ibu. Jadi kalau setahun saja kita bayar di depan itu 271, dengan 512 itu kita bisa dapatkan untuk kontrak selama 3 tahun. Jadi kita bisa mendapatkan potongan harga itu bisa mencapai sekitar, kalau saya nggak salah hitung, sekitar 62 persen. Nah, itu kalau kita menggunakan kontrak di awal. Nah, kalau kita mau menggunakan yang on demand gimana nih? Misalkan kita nggak yakin satu tahun itu penggunanya mau berapa lama. Nah, kita bisa coba untuk menggunakan yang namanya kalkulator. Jadi di AWS itu mereka juga sudah menyiapkan satu sistem di mana Bapak-Ibu bisa menggunakan atau bisa menghitung, bisa menghitung setiap kebutuhannya seperti apa. Misalkan, contoh di sini saya mau pakai untuk server, berarti saya pakai di situ. Oke, berikutnya saya pilih di region Jakarta. Lalu saya pilihnya berarti T3 Medium, dua virtual CPU dengan 4GB, dengan satu mesin. lalu saya misalkan gunakan on demand engine. Jadi cuma yang kita gunakan adalah yang on demand. Nah, on demand ini bisa kita tentukan. Misalkan saya mau jalankan satu hari itu sekitar 8 jam. Atau 12 jam deh. 12 jam sehari. Misalkan gitu ya. Jadi hanya nyala 12 jam sehari, 12 jam berikutnya dia dimatikan. Nah, misalkan begitu. Oke, lalu untuk storage-nya, katakan kita pakai sama ya. Kita gunakan. Ini sepertinya kalkulatornya belum muncul, Pak Willy. Oh, sorry-sorry. Tampilannya ya. Tampilannya. Oke, sekarang harusnya sudah. Jadi di sini, website-nya namanya ini ya, Bapak-Ibu. Kalkulator.aws. Jadi mungkin saya ulang sedikit. Saya akan coba untuk kalkulasikan dulu. Untuk isi itu, saya akan pilih di region Jakarta. Lalu saya akan pilih spek mesin yang sama ya. 2 GPU CPU, 4 GB RAM. Lalu saya hitung satu hari itu akan digunakan selama 12 jam. Kurang lebih ya, 12 jam. Lalu berikutnya saya gunakan untuk storage-nya itu 100 GB. Sama ya. Kita samakan dengan skenario yang saya buat. Nah, itu kalau kita hitung, kurang lebih jatuhnya segini. Jadi dengan menggunakan on demand, itu kita bayarnya 346. Sedangkan kalau kita menggunakan kontrak, itu jatuhnya 386. Tapi ini dengan asumsi dia nyala terus selama 24 jam. Dia nyala terus selama 24 jam, bayarnya 386. Kalau yang ini, itu kita bayarnya 346. Tapi itu hanya nyala 12 jam sehari. Jadi selama 12 jam sehari, itu harganya 346. Kalau kita menggunakan kontrak di setahun, langsung kita bayarkan di depan, itu harganya 386. Jadi ini merupakan perbedaan biayanya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti Bapak-Ibu juga bisa melakukan estimasi sendiri di website ini. Itu kita bisa lakukan konfigurasi sendiri. Mau seperti apa. Apakah dia mau pakai on demand, atau mau pakai research instance. Jadi di sini research instance itu adalah yang kontrak. Jadi kita bisa set untuk kontraknya, baik itu kontrak tahun, atau kontrak 3 tahun. Lalu untuk model pembayarannya, apakah dia modelnya adalah no upfront, berarti tidak ada pembayaran di muka, kita bayar bulanan. Atau kita modelnya parsial, parsial itu berarti seperti Bapak-Ibu melakukan DP, down payment. Jadi kita bayar dulu sebagian di muka, bisanya kita cicil setiap bulan. Atau all upfront itu adalah bayar semua di muka. Jadi setiap bulannya kita tidak ada biaya untuk penggunaan di situ. Tidak ada biaya sewa di situ, tapi kita hanya bayar untuk biaya storage-nya. Karena storage ini akan dihitung per bulan. Jadi itu kurang lebih estimasi kalau kita mau menggunakan di cloud. Nah, sekarang kita akan coba. Jadi di sini saya sudah siapkan satu platform demo. Bapak-Ibu bisa akses di situsnya ini, workshop.fti.ukadw.ac.id. Kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini, Bapak-Ibu. Bikin saya terus kemudian dikejutkan. Oke, jadi itu tampilannya, workshop.fti.ukadw.ac.id. Nah, lalu juga di situ Bapak-Ibu juga sudah disiapkan daftar username dan password-nya itu ada di halaman itu, bit.ly.slash.berserta.model. Oke. saya tuliskan di sini ya, di kolom chat slash server.model. Oke. Nah, jadi itu daftar URL-nya. Oke, Bapak-Ibu bisa coba untuk lihat. Nanti kurang lebih tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, jadi nanti Bapak-Ibu bisa lihat, ini kita siapkan username, lalu password-nya semua sama ya, Bapak-Ibu. Jadi 1-3-4-5-6-7-8. Kemungkinan besar nanti Bapak-Ibu akan diminta untuk melakukan penggantian. password-nya harus diminta untuk ganti, pertama kali masuk. Nah, semoga ini sudah bisa meng-cover semua ya. Jadi semua peserta yang kemarin sudah mendaftar, itu sudah bisa masuk di sini. Nanti kalau misalkan belum bisa menghubungi Pak Anton, nanti biar dibantu untuk disetapkan. Nah, silakan Bapak-Ibu bisa mencoba dulu untuk masuk ke halaman ini. Kita akan coba untuk masuk, dan kita akan coba untuk melakukan setup dasar. Nah, yang akan kita lakukan, kita akan coba untuk melakukan 4 skenario, Bapak-Ibu. Jadi yang pertama, ini adalah langkah yang perlu kita setup pada waktu kita sudah punya yang namanya model. Jadi selain kita mengatur penamaan, kita juga belum melakukan pengaturan dari sisi kategori dan kelas. Karena itu menjadi dasar dari sistem model kita. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, My Courses, atau kalau Bapak-Ibu lihat di bagian home, itu sudah ada beberapa course yang dibuat. Jadi kemarin saya sudah buat course cloud infrastructure untuk sebagai contoh. Pak Anton kemarin juga sudah mencoba untuk melakukan import dari kelas sebelumnya, dari LMS kami, ke dalam LMS model yang kita akan gunakan ini. Nanti ini Bapak-Ibu bisa lihat contoh-contohnya di course ini. Jadi ada 2 course dari Pak Anton, dari SAP dan juga dari mata kuliah struktur data. Jadi di sini untuk mata kuliah struktur data ini ada 4 dosen, untuk SAP itu ada 2 dosen. Nah, kebetulan untuk course saya itu cuma ditegak oleh 1% saja. Nah, Bapak-Ibu semua yang masuk di daftar ini itu semuanya sudah di-define itu sebagai course creator. Jadi sebagai course creator berarti nanti artinya Bapak-Ibu sudah bisa Bapak-Ibu harusnya kita masuk ke course creator. Tentang dulu. Oh, tentang belum ya. Oke, tapi nanti Bapak-Ibu bisa punya hak sebagai admin harusnya. Kemarin Pak Anton sudah bikinnya sebagai admin. Oke, nanti silahkan dicoba aja ya. Nah, kita akan masuk dulu ke bagian sini, Bapak-Ibu. namanya site administration. Silahkan Bapak-Ibu coba untuk login dulu menggunakan accountnya masing-masing. Lalu masuk ke bagian site administration. Nah, di sini kita akan melihat ada berbagai menu ya. Ada menu general, ada users, courses, grades, ds. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba untuk melakukan pengaturan dari sisi kelas. Jadi kita masuk ke bagian course, lalu kita bisa masuk ke sini. Manage courses and categories. Nah, jadi di sini Bapak-Ibu bisa lihat kita sudah siapkan, ini contoh aja ya, ini contoh di moodle kita, kita sudah ada kategori untuk program sarjana dan pasca sarjana. Nah, nanti di dalam program pasca sarjana ini, kita bisa masukkan prodi kita masing-masing. Misalkan di sini kita punya informatika, kita bisa bikin kategori baru. Misalkan di tempat saya itu ada, misalkan sistem informasi. Nah, kita bisa tentukan juga untuk induknya di mana nih. Induknya saya bukan lain-lain, tapi saya pilih dari sarjana. Jadi saya ingin di dalam program atau di dalam kategori sarjana, itu di bawahnya ada kategori namanya sistem informasi. Ya, misalkan kita seperti ini. Kita create kategori. Nah, jadi nanti di dalam kategori sarjana, itu nanti ada dua program studi, informatika dan sistem informasi. Kalau kita mau membuat di bawahnya pasca, gimana ya? Kita bikin lagi. Di dalam pasca, kita tinggal create kategori. Ya kan? Nah, lalu tinggal kita ganti aja di sini. Paral-nya diganti dari mana? Kita ganti dari pasca. Misalkan saya mau bikin magister ilmu komputer. M3, misalkan itu ya. Magister ilmu komputer. Saya create kategori. Nah, jadi di sini akan muncul kategori yang baru. Nah, setelah dari kategori, lalu langkah berikutnya, ini juga bisa kita ganti ya. Misalkan kita line-line ini mau kita turunkan di bawah. Kita pindah aja ke sini. Atau misalkan line-line ini mau tidak kita tunjukkan atau tidak kita tampilkan. Kita tinggal matikan di sini. Kita create kategori ini. Oke? Nah, jadi sekarang yang muncul hanya ada dua kategori, sarjana dan pasca sarjana. masing-masing ada dua program studio atau dua subkategori. Oke, nah setelah itu sekarang kita mau bikin course. Jadi untuk course itu ada di sisi kanan, Bapak-Ibu. Jadi course-nya itu ada di sisi kanan. Misalkan, contoh, sekarang saya mau bikin course di sistem informasi. Saya klik di sistem informasi. Nah, jadi di sini sudah berubah ya. Jadi sistem informasi. Kita bisa create course baru di sini. Kita bisa create course baru. Misalkan di sini kita nulis pengantar sistem informasi. Kita bisa atur di sini mata kuliahnya ya. Pengantar sistem informasi. Lalu kita misalkan nama singkatnya PSI. Ini bukan nama partai ya. Tapi ini kode atau singkatan dari mata kuliah. PSI. Lalu dia kategorinya betul di bawah sarjana slash sistem informasi. Lalu kita bisa atur kapan course ini akan kita mulai. Misalkan kita atur mungkin kita mulai di hari Senin. Oke, jadi kita atur tanggal 15 Agustus, jalan 22. Lalu kita bisa set kapan dia akan berakhir. Katakan, kita mau berakhir di bulan Januari 2023, tanggal 31. Jadi nanti otomatis course ini akan berakhir di akhir Januari 2023. misalkan seperti itu. Lalu course ID ini biasanya kita isikan dengan kode ya. Misalkan kodenya SI0001. Misalkan gitu ya. Ini adalah kode mata kuliah biasanya. Ini paling mudah kita gantikan dengan kode mata kuliah kita. Lalu di sini kita bisa tuliskan description. Mata kuliah, pengantar, sistem informasi, dilengkapi sendiri ya. Kita bisa masukkan sesuai dengan description mata kuliah kita. Lalu kita bisa masukkan juga, ini ada logo ya, logo course kalau memang ada. Kalau memang Bapak-Ibu punya gambar khusus, bisa kita masukkan. Tapi kalau pun enggak, kita bisa atur sendiri atau kita bisa lewati. Nah, berikutnya nanti ada yang disebut dengan course format Bapak-Ibu. Jadi di sini course format ini akan menentukan modelnya seperti apa. Jadi ada empat. Ada single activity, ada social, ada topic, dan ada weekly. Nah, single activity itu kalau Bapak-Ibu cuma punya satu aktivitas. Misalkan, oh kita mau bikin quiz. Jadi satu course itu isi cuma satu aktivitas saja. Di dalam aktivitas itu nanti kita bisa tentukan ada banyak pilihan. Ada quiz, ada assignment, ada mereka harus baca artikel, dan seterusnya. Tapi cuma ada satu aktivitas. Yang kedua adalah modelnya sosial. Jadi kalau sosial itu kita modelnya adalah forum diskusi. Jadi kalau Bapak-Ibu punya satu pelas yang isinya full dengan diskusi, kita bisa manfaatkan itu untuk kita bisa gunakan format sosial untuk melakukan betul-betul diskusi. Jadi isinya cuma seperti forum Bapak-Ibu. Nanti kita modelnya ada satu orang yang bertanya atau mengirimkan satu pertanyaan, lalu sisanya nanti mereka akan mencoba untuk menjawab dan seterusnya. Itu menggunakan namanya sosial format. berikutnya yang ketiga itu adalah topik format. Topik format itu contohnya seperti ini. Topik format itu contohnya adalah ini. Ini kalau kita gunakan yang weekly. Ini weekly format itu jadi dia pertanggal. Ini pertanggal. Kalau topik format itu nanti modelnya pertopik. Jadi mungkin kurang lebih sama seperti kalau Bapak-Ibu mengajar kita hari ini bahas topik apa di depan topik yang pertama. Nanti minggu depan kita ganti ke topik yang lain. Nah itu kita bisa buat seperti ini. Topik satu, topik dua, topik tiga, dan seterusnya. Jadi disitu ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Let's say kita gunakan topik. Kita gunakan topik lalu kita ada mungkin berapa 14 kali pertemuan kita bisa bikin itu 14 topik yang berbeda. Oke. Lalu kalau sudah kita bisa save and return. Oke. Nah sekarang kita kalau sudah selesai kita lihat disini untuk sistem informasi itu ada kelas pengantar sistem informasi kita klik disini oke. Lalu kita view. Nah ini ya. Nah ini kurang lebih contoh tampilannya Bapak-Ibu. Ini kalau menggunakan basisnya adalah topik. Nanti topik ini bisa kita ganti-ganti nih. Kita bisa ganti-ganti dengan cara kita menggunakan pilihan ini. Edit mode. Kita klik edit mode disini. Nah kita bisa ganti nih. Misalkan topik satu pengantar sistem informasi. kita bisa ganti-ganti. Kita bisa ganti topik yang kedua. Sistem informasi manajemen misalkan. Nah kita bisa ganti-ganti dan kita juga bisa tambahkan aktivitas. Nah ini di sini ada banyak sekali aktivitas. Nah nanti ini yang akan dilakukan dengan Pak Anton. nanti Pak Anton yang akan mencoba untuk memandu Bapak-Ibu dalam mengisi aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di dalam sebuah kelas. Oke. Nah oke. Jadi ini kelas sudah jadi ini Bapak-Ibu. Kelasnya sudah jadi. Nah sebelum kita mengundang mahasiswa untuk masuk mungkin ada baiknya kita melakukan sedikit pengaturan dulu. Misalkan contoh kita mau ini misalkan kita sekarang mau membagi itu menggunakan grup. jadi misalkan Bapak-Ibu mengajar kelasnya paralel. Bapak-Ibu mengajar kelas paralel. Nah kita bisa mengaktifkan namanya mode group. Jadi di sini group mode ini dia bisa ditentukan mau pilihannya adalah no group berarti tidak ada group berarti mungkin dengan satu kelas atau di sini Bapak-Ibu juga bisa menggunakan separate group. Jadi groupnya terpisah. Kalau visible berarti nanti mereka bisa saling melihat grup A seperti apa grup B seperti apa itu bisa dilihat tapi kalau separate group itu mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Saya akan coba pakai saja course yang sudah saya buat kemarin. Jadi ini yang kemarin sudah saya buat wabir berasak jadi ini sudah jadi. Lalu berikutnya yang perlu kita lakukan adalah untuk mengatur enrollment Bapak-Ibu. Jadi sebelum kita mengundang mahasiswa masuk itu kita harus atur dulu di bagian ini ya. Kita harus atur dulu di bagian partisipan. Ada beberapa yang perlu kita atur. Yang pertama adalah enrollment method. Enrollment method. Jadi ini adalah bagaimana mereka bisa melakukan registrasi. Atau bagaimana caranya mereka bisa masuk ke dalam kelas kita. By default ketika kita membuat sebuah kelas itu yang tersedia cuma satu yaitu manual enrollment. Jadi Bapak-Ibu harus masukin sendiri. Bapak-Ibu harus masukin sendiri pesertanya. Caranya bagaimana kita bisa enroll di sini. Kita enroll. Kita pilih nama Anton. Nanti dia akan langsung muncul. Kita masukkan Anton sebagai statusnya. Sebagai guru asisten atau sebagai peserta. Itu cara yang disediakan by default. Tapi kita inginnya sekarang mahasiswa itu bisa mendaftar sendiri. Kan tidak mungkin kita daftar satu-satu. Kita inginnya semua daftar sendiri-sendiri. Kita bisa aktifkan model self-enrollment. self-enrollment ini bisa kita aktifkan. Kalau kita nyalakan matanya itu berarti artinya enable. Kalau ini kita klik maka dia akan jadinya disable. Jadi dia akan jadi abu-abu seperti ini berarti tidak bisa dipakai. Kita aktifkan lalu kita bisa ganti. Kita bisa atur kita mau pindahkan ke atas atau ke bawah. lalu kita bisa atur juga disini untuk self-enrollment apakah butuh kunci atau enggak. Jadi kalau kita mau membatasi ini hanya orang-orang tertentu yang punya kuncinya itu yang boleh masuk. Itu kita bisa batasi dengan menggunakan enrollment key. Kita bisa gunakan enrollment key berarti nanti kalau orang mau masuk itu harus tahu dulu kuncinya. Misalkan disini saya pakai kuncinya adalah crop infra. berarti kalau nanti orang mau mencoba untuk masuk nanti dia tidak bisa masuk kalau dia tidak tahu kuncinya ini. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa ngatur di pertemuan pertama dikasih alamat URL-nya dikasih juga untuk kode enrollment-nya. Lalu untuk grup enrollment key kalau Bapak-Ibu sudah membuat grup nantinya misalkan mau diatur ada 4 grup A grup B C grup D setiap mahasiswa yang mau ikut masuk itu harus menggunakan kuncinya sendiri-sendiri atau harus masuk ke grupnya sendiri-sendiri maka kita bisa paksa untuk menggunakan grup enrollment key. Jadi nanti kalau menggunakan grup enrollment key nanti kunci yang dipakai itu adalah yang ini bukan yang atas. Jadi yang kunci enrollment ini itu hanya digunakan kalau Bapak-Ibu tidak menggunakan grup. Jadi kalau tidak ada grup sama sekali cuma satu kelas maka yang akan digunakan untuk bisa masuk itu adalah yang enrollment key. Tapi kalau Bapak-Ibu punya kelas paralel grup A grup B grup C grup D maka yang perlu dilakukan di sini adalah Bapak-Ibu perlu membuat grup enrollment key. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengatur grup enrollment key. Kita masuk kembali ke participant. Jadi di sini kita bisa ngatur grupnya. Kita bisa ngatur. Bapak-Ibu pertama-tama harus bikin dulu grup. Create group. Misalkan di sini saya bikin grup A. grup A. Kalau saya kasih grup A. Jadi di sini Bapak-Ibu bisa masukin enrollment key-nya apa. Misalkan di sini saya masukin cloud A strip 1. Ini enrollment key-nya cloud A strip 1. Jadi di sini sudah ada ada 5 grup. Jadi di sini sudah ada 5 grup. Grup A, grup B, grup C, ini salah. Kenamanya. Kenamanya. Jadi grup A, grup B, grup C, grup D, grup E. Kita bikin 5 grup. Lalu di mode enrollment-nya kita tadi atur, kita gunakan grup enrollment key. Oke. Grup enrollment key. Nah, berikutnya, sekarang, kalau misalkan ada mahasiswa yang mau mencoba untuk masuk bagaimana, kita misalkan coba ya, kita bikin pakai akun yang kedua, saya gunakan akunnya Pak Anton. Misalkan di sini saya pakai Anton mahasiswa. Nah, jadi di sini saya pakai akunnya Pak Anton. Saya mau masuk nih, saya mau masuk ke kursus saya. Saya mau masuk ke kursus ini, maka di sini dia harus memasukkan enrollment key. enrollment key ini yang dipakai yang mana? Tergantung dari grup apa yang mau saya masuk ke ini. Misalkan saya masuk di grup B. Saya masuk di grup B, berarti kita lihat password-nya untuk grup B itu adalah password-nya untuk grup B itu adalah cloud B strip 1. Berarti di sini saya masukkan cloud B strip 1. kita pilih and roll me. Nah, sekarang Pak Anton sudah masuk ke dalam mata kuliah saya dan kalau kita lihat di bagian participant, maka di sini langsung otomatis Pak Anton itu masuk ke grouping. Jadi sudah ada grouping-nya di sini. Berarti seperti itu baru itu. Nah, nanti saya sebagai dosen, saya sebagai dosen, ketika saya mau membuat aktivitas, itu saya bisa atur bahwa aktivitas ini hanya boleh dilakukan oleh mahasiswa yang masuk ke dalam grup tertentu. Jadi kita bisa atur seperti itu. Jadi mata kuliah ini atau aktivitas ini hanya boleh diambil kalau kita masuk ke dalam grup tertentu. Jadi misalkan Bapak-Ibu punya aktivitas yang berbeda untuk grup A punya aktivitas sendiri berbeda dengan aktivitas grup B. Kita bisa atur di situ. Itu nanti yang akan disampaikan oleh Pak Anton di sini. Mungkin kurang lebih seperti itu dulu. Ini materi saya. Jadi pembuatan grup sudah, model enrollment sudah, lalu self-enrollment juga sudah. Kita bisa atur. mungkin itu dulu sekilas terkait dengan pengantar dari saya. Nanti habis ini akan dilanjutkan oleh Pak Anton untuk sesi pengisian kontennya. Mungkin dari Bapak-Ibu ada berbicaraan dulu. Baik, terima kasih kepada Bapak Willy yang telah menyampaikan materi untuk kita. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Salah satunya adalah dari Bapak Pajar Haryadi asal Ungkris Wina Sumba. Pertanyaannya adalah apakah bisa dilakukan integrasi antara model dengan sistem akademik kampus? Sehingga user model sama dengan user sistem akademik dan pengolahan nilai di model dapat langsung masuk ke sistem akademik kampus? Apabila bisa, cara yang memungkinkan seperti apa? Terima kasih Pak Fajar. Jadi untuk user model sama dengan user sistem ya Pak ya. Jadi itu sebetulnya dimungkinkan Pak. Itu dimungkinkan kalau misalkan dari kampusnya itu misalkan mau menggunakan fitur import jadi dari sistem yang ada di kampus itu kalau memang datanya bisa di-dump bisa juga di-upload atau di-export atau di-import ke dalam model juga bisa atau dia menggunakan fitur integrasi juga dimungkinkan jadi loginnya itu bisa menggunakan login dari pihak eksternal misalkan begini kalau Bapak itu di kampus misalkan loginnya mengintegrasikan dengan tempatnya Google jadi menggunakan Google Suite for Education di Moodle sendiri itu sudah dimungkinkan untuk melakukan integrasi dengan Google Suite for Education jadi loginnya nanti menggunakan login terpapi tapi nanti dia bisa langsung masuk ke dalam Moodle jadi itu atau dia juga menggunakan konsepnya adalah single sign on itu juga dimungkinkan jadi kita login menggunakan satu username saja tapi bisa diintegrasikan dengan Moodle jadi itu tetap bisa kalau pengolahan nilai di Moodle ini nanti mungkin yang perlu sedikit dikembangkan lagi jadi artinya karena tidak mungkin Moodle itu bisa meng-cover semua jenis sistem informasi yang ada jadi yang bisa dilakukan sebetulnya kita bisa melakukan development siri untuk mengintegrasikan dari Moodle itu bisa masuk ke dalam sistem akademik kampus jadi dari Moodle kita bisa menarik data kita bisa mengambil data-data dari Moodle itu lalu diintegrasikan dengan sistem akademik di kampus kita masing-masing jadi artinya kita perlu mengembangkan dari sistem akademik kampus ini kita perlu mengembangkan untuk melakukan pemanggilan ke sistemnya di Moodle karena Moodle sendiri sudah menyediakan API mereka sudah siapkan API itu bisa kita gunakan untuk menarik data dari Moodle tinggal kita import ke dalam sistem di internal kita seperti apa jadi di dalam dokumentasinya Moodle sendiri itu sudah ada namanya Moodle API jadi disini ada Moodle Click API disini kita bisa manfaatkan untuk melakukan pemanggilan jadi disini ada akses lalu ada admin dll sebagainya jadi semua data yang ada di dalam Moodle itu bisa diambil sebetulnya bisa diambil tinggal kita kembangan sistem informasi yang ada di dalam internal kampus kita masing-masing untuk bisa melakukan pemanggilan ke sistem yang ada di Moodle kurang lebih seperti itu selanjutnya kita ke penanyaan berikutnya ada Ibu Dhani dari Untri Swina Sumba yang bertanya dipersilakan Ibu Dhani selamat pagi menjelang siang Pak Willy Pak Ibu perkenalkan saya Dhani dari Untri Swina Sumba saya ingin bertanya Pak begini kebetulan bukan kebetulan kami di Untri Swina itu sudah punya modul seperti ini ada bagian PPTSI pusat pengembangan teknologi dan informasi jadi kami pengembangkan sudah diberi nama namanya emas Pak memang ini belum baru kami uji cobakan semester ini dan belum semua dosen menggunakan tetapi mungkin Bapak bisa sharing begitu kalau di UKDW itu kira-kira kendala apa yang paling sering muncul ketika menggunakan Moodle itu yang pertama kemudian yang kedua kira-kira tips apa ini Pak yang bisa di sharing itu pada kami supaya kami secara pelan-pelan bisa melepaskan ketergantungan kami dari Google Classroom ke Moodle mungkin itu dari saya Pak baik terima kasih Bu untuk kendala itu dari sisi teknis atau non-teknis kalau boleh tahu Bu oh berarti ada dua-dua Pak kendala ya mungkin dua-duanya boleh Pak mungkin nanti juga bisa belajar dari situ kendala baik kendala teknis atau kendala non-teknis kalau jadi kalau dari kendala teknis yang jadi masalah itu biasanya adalah mungkin karena beberapa dosen itu belum terbiasa dengan menggunakan Moodle jadi kita dulu kan punya sistem yang namanya ikhlas jadi mungkin mereka sudah terbiasa atau nyaman dengan sistem yang ada di ikhlas lalu tidak mau berubah atau tidak mau mencoba menggunakan sistem yang baru itu dari sisi teknisnya kadang-kadang mereka kesulitan mungkin problemnya ketika mereka tidak mau belajar sistem yang baru nah itu dari sisi teknis kalau non-teknis itu yang jadi kendala ketika kita masih ada sistem lain jadi dari sisi kebijakan di kampusnya misalkan ada sistem lain yang masih memperbolehkan menggunakan selain Moodle nah itu kan berarti kan dari sisi kebijakan di timinan ya Bu nah itu nanti harus disosialisasikan dan mungkin juga harus istilahnya ada deadline bahwa kapan kita harus berpindah ke Moodle seperti itu jadi tidak bisa cuman disosialisasikan saja tapi juga mungkin dari pimpinan harus memberikan batas waktu terkait dengan penggunaan sistem yang akan digunakan di kampus yang masing-masing gitu mungkin problem yang lain itu biasanya ya simpel sih mungkin cuman sering lupa password jadi kalau sudah lama enggak pakai lalu harus riset password lagi kalau dari sisi teknis mungkin hanya seperti itu kalau yang lain-lain mungkin harusnya enggak enggak ada masalah gitu kepala PPTSI jadi seringkali PPTSI ganti-ganti misalnya saya menggunakan emas jadi ada dua alamat email yang sama sebenarnya sering-sering itu yang muncul di kami tapi baik Pak terima kasih untuk sharingnya kalau boleh tahu untuk di modul ini kan sebenarnya sudah disediakan fitur untuk riset password jadi Mas Yulah tidak harus meminta ke unit untuk mengajukan riset password jadi mengurangi beban juga sebetulnya ya hanya karena mungkin ini baru ya Pak bagi kami bagi mahasiswa kami juga baru saking barunya juga kadang-kadang mereka mengeluh dan bingung dan enggak mau pakai gitu ya sehingga memang biasanya mereka cari jalan pintas ya pergi ke PPTSI dan minta diperbarui walaupun sebenarnya memang sudah ada sudah ada fasilitas riset ya Pak Aril ya betul betul bisa jadi mungkin saya coba sudah ada memang sudah ada jadi misalkan kalau kita log out lalu kita login lagi disini itu sebetulnya ada fitur ini Bu ada lost password jadi mereka bisa mengajukan untuk lost password nanti itu akan dikirimkan ke emailnya masing-masing jadi kalau mereka pada waktu mendaftar emailnya sudah valid itu mereka bisa melakukan proses riset itu dari sini jadi tidak perlu minta lagi ke unit terkait kalau terkait dengan mahasiswa yang tidak terbiasa saya pikir itu mungkin terjadi di semua di semua institusi karena segala sesuatu yang baru pasti butuh learning craft butuh waktu untuk bisa settle in baik dari sisi dosen maupun juga dari sisi mahasiswanya dan juga dari sisi tim yang akan mengurus sistemnya karena model itu sangat bisa dikatakan lengkap banget kadang-kadang dosen minta ini dosen minta itu tambahin plugin ini itu itu memang butuh waktu agar itu bisa digunakan sampai bisa kapasitasnya maksimal tapi nanti kalau sudah jadi saya yakin banyak dosen yang akan lebih memilih untuk berpindah ke model karena dari sisi fitur itu jauh lebih mudah misalkan contoh untuk penilaian jadi kalau Bapak-Ibu misalkan membuat kuis membuat ujian itu kalau kita gunakan modelnya yang multiple choice itu sudah ada fitur namanya auto grading jadi nanti ketika Bapak-Ibu membuat soal lalu siswa itu mengerjakan kuis itu semua sudah bisa langsung dinilai secara otomatis jadi Bapak-Ibu sudah menilai nanti Bapak-Ibu cuma tinggal download aja hasilnya lalu tinggal dimasukkan ke dalam sistem untuk sistem penilaian kita jadi jauh lebih simpel lalu di dalam juga bisa terintegrasi dengan banyak plugin-plugin yang lain misalkan contoh di tempat kami ada beberapa dosen yang menggunakan plugin yang bisa melakukan pengecekan untuk short-stoke program jadi karena di tempat kami ada beberapa mata kuliah pemoberman dosen-dosennya itu memanfaatkan plugin di Moodle untuk bisa memberikan tugas kepada mahasiswa untuk submit code mereka itu melalui Moodle dan itu nanti ketika mereka submit itu bisa langsung dicek apakah code-nya itu sudah jalan atau belum sudah sesuai dengan instruksi atau belum dan itu dosennya tanpa harus ngecek secara manual Bapak-Ibu jadi bisa langsung secara otomatis dicek disitu kalau jawabannya sudah sesuai dengan instruksi maka dia akan langsung mendapatkan score jadi bisa dikatakan kerja dosen itu jadi berkurang kalau kita bisa memanfaatkan secara maksimal tapi memang itu butuh butuh waktu itu memang butuh waktu untuk bisa sampai menuju ke sana baik semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Dhani selanjutnya Pak kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Meisga pertanyaannya adalah apakah terdapat batasan kapasitas dalam model dan yang kedua adalah menurut pengalaman di UKDW apakah terdapat pengaturan tentang berapa lama data tersimpan di model UKDW ini dan yang ketiga adalah apakah selain aktivitas pembelajaran di kelas apakah model dapat mengakomodir proses lain seperti administrasi perkantoran demikian Pak ya oke terima kasih pertanyaan yang pertama dulu untuk batasan kapasitas itu bisa dikatakan tidak ada Bapak Ibu jadi untuk batasan ini dikembalikan lagi kepada sistem yang kita gunakan jadi untuk model sendiri itu yang paling besar itu adalah dari sisi penyimpanan kebetulnya kalau nanti setiap dosen setiap mahasiswa ketika menyimpan materi mengumpulkan materi itu semua disimpan ke model maka otomatis itu akan membutuhkan kapasitas yang cukup besar jadi kapasitas penyimpanan cukup besar oleh sebab itu kenapa tadi pada waktu saya bikin simulasi itu saya gunakan simulasi menggunakan angka 103 untuk kapasitas storage-nya karena berdasarkan dari pengalaman yang saya lihat sendiri di UKDW itu setiap semester itu karena ada mata kuliah baru yang dibuka di model itu kapasitas penggunaannya itu semakin besar dan itu terus bertambah cukup besar untuk dari sisi storage tetapi kalau untuk yang lain itu saya rasa mungkin masih bisa artinya kalau model sendiri itu sudah dirancang untuk meng-cover jumlah mahasiswa yang terus bertambah kursenya juga makin banyak saya rasa selama kapasitas server kita itu masih memungkinkan saya pikir itu masih tetap bisa diakomodasi apalagi kalau misalkan Bapak-Ibu sudah mengadopsi yang di cloud dimana mereka punya kapasitas yang jauh lebih besar itu sangat mungkin sekali untuk terus berkembang begitu nah kalau untuk pertanyaan kedua pengaturan tentang berapa lama data tersimpan di model itu dikembalikan ke biaya instruksi masing-masing sebetulnya kalau di UKDW sendiri itu kami mencoba untuk membatasi itu satu tahun terakhir Bapak-Ibu jadi satu tahun terakhir setiap dosen itu diminta untuk melakukan proses backup dari mata kuliahnya mereka masing-masing nah nanti ketika sudah akan dibutuhkan lagi kita bisa waktu proses restore jadi data tahun sebelumnya kita bisa restore sebagai mata kuliah baru dengan konten yang sama persis jadi kita tidak lagi bikin dari nul tapi kita bisa manfaatkan konten yang sudah pernah kita buat sebelumnya tinggal kita ganti untuk tanggal tanggalnya deadline tanggal kita ganti mungkin detail soal kita ganti tapi materi segala sesuatunya semua sudah bisa disimpan sebagai backup lalu kita bisa restore jadi untuk di UKBW kita kebijakannya kita menggunakan satu tahun kebelakang jadi kita akan keep selama satu tahun kebelakang lewat dari itu maka itu akan dihapus begitu itu untuk mengantisipasi lonjakan storage yang terus menerus tambah besar lalu untuk pertanyaan nomor tiga selain aktivitas pembelajaran di kelas apakah bisa mengakomodir proses lain misalkan untuk aktivitas perkantoran ini perlu dilihat kembali untuk bentuk aktivitas seperti apa karena memang model ini dirancang sebetulnya untuk proses learning untuk proses pembelajaran jadi kalau memang aktivitas perkantoran dari itu Bapak Ibu yang ada itu bisa atau relevan dengan kegiatan belajar mengajar mungkin itu bisa diakomodir oleh Moodle berbeda berbeda murni pembelajaran itu nanti mungkin perlu disesuaikan dengan daftar aktivitas yang bisa kita buat di Moodle jadi tidak bisa 100% langsung semuanya pasti bisa dimasukkan di Moodle belum tentu karena memang pada dasarnya Moodle itu dipakai untuk proses pembelajaran bukan untuk kegiatan yang lain begitu Muka itu bisa menjawab dari Ibu Mestel Baik Terima kasih Terima kasih Pak Ya sama-sama Bu Terima kasih Jika tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian maka kita akan pindah ke sesi berikutnya Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Willy Sudiarto Raharjo S.KOM MCS yang telah menyampaikan materi Selanjutnya kita akan ke pemateri yang kedua Kami persilahkan kepada pemateri kedua yang terhormat Bapak Antonius Rahmat Krismanto S.KOM MCS untuk menyampaikan materinya Terima kasih Pak Saya akan mulai Bapak-Ibu Saya akan sharing Oke Selamat siang Bapak-Ibu Jadi tadi beberapa beberapa user sudah saya lihat Bapak-Ibu sudah login lalu kemudian ternyata setelah saya cek ternyata untuk aksesnya course creatornya itu belum masuk jadi tadi saya sudah tambahkan sehingga kalau Bapak-Ibu tadi tidak melihat site administration nah mungkin sekarang log out dulu lalu kemudian login lagi dan silahkan mungkin harusnya sudah muncul site administration sudah bisa untuk bisa create course gitu Bapak-Ibu cukup di-refresh oh refresh bisa ya mungkin oke coba nah setelah Bapak-Ibu mendapatkan akses course creator berarti Bapak-Ibu sudah bisa mencoba membuat course gitu ya dan kemudian saya akan melanjutkan dengan penggunaan fitur-fitur yang ada di Moodle sebagai perkenalan mungkin nama saya adalah Antonius Rahmat Krismanto saya juga bisa dihubungi lewat email Anton fti.ukadio.ac.id lalu telegram saya saya sedang studi lanjut S3 di UGM dengan bidang minat saya adalah text mining atau natural language processing dan saya juga sudah bersama-sama dengan LPIB waktu itu memulai Moodle sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang lalu agenda saya disini adalah Moodle activities lalu kemudian materi jadi setup kelasnya sudah jadi lebih ke materinya bagaimana mengisi konten di dalamnya lalu kemudian setup quiz atau PR atau tugas nah untuk dapat mengakses Moodle tadi sudah Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa user yang ada di Moodle itu dikategorikan ya Bapak Ibu jadi ada guest yang tidak perlu login sama sekali student dimana mahasiswa begitu ya dan loginnya biasa dan secara default biasanya adalah ketika peserta pertama kali mendaftar itu biasanya diset sebagai student jadi tidak bisa apa-apa seperti tadi Bapak Ibu course creatornya ternyata belum nempel sehingga Bapak Ibu ketika login itu sebenarnya student gitu Lalu kemudian ketika course creatornya ditempelkan atau role course creatornya ditempelkan maka akan menjadi teacher atau dosen dan dengan kemampuan tambahan yaitu menambah mata kuliah baru membuat mata kuliah baru dan kalau integrasi dengan dengan LMS atau mungkin sistem sistem akademik yang sudah ada sepertinya model ini kan buatan dari pihak ketiga ya Bapak Ibu jadi mestinya butuh sesuatu yang lebih jadi perlu mengutak-natik begitu ya mengutak-natik kemampuannya model bagaimana kodenya dan sebagainya untuk bisa diintegrasikan dengan sistem akademik yang ada salah satunya adalah melalui API tadi tapi kalau tidak cukup mestinya butuh mengutak-natik begitu jadi ada programmer yang khusus bisa membaca kodenya model untuk bisa diintegrasikan dengan sistem akademik sehingga karena ini adalah buatan pihak ketiga begitu Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu akan lebih banyak mengurusi kontennya sendiri gitu Bapak Ibu beda dengan sistem akademik dari universitas yang mestinya apa namanya semuanya sudah dibuatin begitu ya sudah disiapkan semua tapi kalau disini Bapak Ibu lebih bertanggung jawab terhadap konten secara keseluruhan nah lalu Bapak Ibu juga bisa menambahkan dosen lain dan juga bisa juga menambahkan asisten asisten ini kemampuannya tidak bisa membuat course tapi bisa ikut membantu mengkoreksi begitu Bapak Ibu tugas dan assignment lalu kemudian administrator adalah supervisor oke nah ketika Bapak Ibu sudah menjadi course creator berarti bisa melakukan manajemen kelas sekali lagi beda dengan sistem akademik yang sudah ada kita menjadi penguasa penuh dari course kita sehingga kalau kita tidak men-setup apapun maka course kita menjadi kosong begitu Bapak Ibu tidak secara otomatis ada isinya ada materi dan sebagainya lalu kemudian kita juga melakukan manajemen tugas manajemen diskusi dan sebagainya di model secara pribadi masing-masing begitu Bapak Ibu tapi ketika Bapak Ibu sudah berhasil membuat satu course sampai lengkap mungkin sampai dengan akhir semester maka course itu bisa kita simpan atau bisa kita backup dan kita download lalu bisa dipakai lagi di periode berikutnya dengan diedit begitu ya Bapak Ibu dan disesuaikan dengan pengajaran berikutnya sehingga bisa mempermudah dan membantu kita dalam pengelolaan kelas di semester-semester berikutnya tapi itu menjadi tanggung jawab kita kecuali memang dari universitas ada tim khusus pengelolaan model tadi lalu kemudian untuk bisa setup mata kuliah saya akan menjelaskan materinya dulu lalu kemudian baru praktik ya Bapak Ibu jadi untuk bisa men-setup mata kuliah Bapak Ibu harus masuk ke mata kuliahnya terlebih dahulu dan ketika Bapak Ibu tadi membuat mata kuliah itu bukan berarti sudah menjadi dosennya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu sebagai course creator itu adalah bisa menciptakan mata kuliah namun belum menjadi teacher di mata kuliah tersebut Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu di bagian partisipan bagian menu partisipan harus memasukkan diri kita sendiri user kita sendiri ke dalam ke kelas kita gitu Bapak Ibu lalu bisa menambahkan teman-teman dosen yang lain itu adalah pengajar yang ada di mata kuliah kita kemudian mahasiswanya bisa pakai dua cara tadi Bapak Ibu seperti Pak Willy sudah sampaikan yaitu mahasiswa mendaftar sendiri enroll sendiri jadi pada pertemuan pertama mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui kalau memang online 100% bisa menggunakan telegram atau WA group dan sebagainya disampaikan mata kuliahnya ini linknya ini lalu kemudian mahasiswa enroll nah supaya mahasiswa bisa enroll dengan apa ya dengan terdaftar dengan benar sesuai dengan kelas kita maka Bapak Ibu harus mencetap password seperti tadi Pak Willy sudah sampaikan bisa password secara umum atau bisa password secara khusus melalui apa namanya melalui grup gitu jadi sudah ada grupnya nah setelah mahasiswa register atau terdaftar baru isinya sudah ada jadi partisipan dari dosen dan mahasiswa begitu Bapak Ibu lalu ketika Bapak Ibu akan men-setup kelas men-setup mata kuliah mestinya sebelum mata kuliah itu dimulai sehingga ketika Bapak Ibu sudah menciptakan core sudah menciptakan mata kuliah Bapak Ibu bisa meng-high dulu gitu ya jadi biasanya kalau saya biasanya begitu ya best practice dari saya pengalaman saya itu adalah saya kan enggak menciptakan mata kuliah itu kan mengisi konten itu kan enggak enggak cepat ya Bapak Ibu tidak bisa langsung jadi gitu dalam waktu singkat kan tidak sehingga harus dirancang betul diisi betul satu persatu bahkan mungkin didesain dan sebagainya sehingga kita bisa meng-high dulu mata kuliah kita di bagian setting itu nanti ada hidden jadi di hidden dulu gitu nanti setelah mata kuliahnya jadi baru kemudian dibuka atau di show gitu ya jadi mahasiswa baru bisa mencari mata kuliah kita seperti itu bisa dilakukan lalu setelah Bapak Ibu menciptakan course mungkin lock out dulu mungkin besok paginya baru mulai lagi nah Bapak Ibu harus menemukan course yang Bapak Ibu buat tadi lalu kemudian turn editing on karena secara default edit modenya adalah on gitu ya Bapak Ibu nah ini contohnya jadi model itu punya beberapa versi ya teman Bapak Ibu jadi karena versinya beda-beda Bapak Ibu ada beberapa apa namanya yang versinya itu modenya beda-beda contoh tergantung timesnya juga ya jadi kalau timesnya itu beda juga beda ini contoh kalau di Duta Wacana di UKDW sendiri turn editing on melalui menu gear gitu ya melalui menu setting tapi ada juga yang versi 4 misalnya model versi 4 ini ada yang disebelah apa namanya akun kita lalu ada edit modenya digeser ke kanan jadi ini berbeda-beda teman Bapak Ibu nah setelah edit modenya on baru bisa kita isi begitu Bapak Ibu nah mulai dari apa mungkin bisa kalau secara default model itu ada bagian khusus yang disebut dengan pengumuman jadi sudah ada pengumuman bagian announcement gitu ya dan ini bagian khusus itu secara default ada tapi bisa kita non-aktifkan atau bisa kita buang tapi kalau mau diisi berarti yang perlu kita setting pertama kali adalah pengumuman Bapak Ibu nah kalau kita mau ngisti pengumuman ya seperti biasa kita modelnya adalah diskusi Bapak Ibu jadi pengumuman itu berupa record ya berupa row satu baris satu pengumuman lalu di dalamnya bisa kita isi dengan diskusi tanya jawab di dalam modelnya seperti itu tapi kalau tidak mau pakai model pengumuman di Moodle bisa menggunakan WA Group dan Telegram lebih cepat biasanya Bapak Ibu kalau kemarin dari pemakalah yang sehari sebelumnya saya baca slide-nya saya melihat lebih banyak diskusi di LMS-nya ya kalau saya lihat dari slide-nya gitu ya jadi modelnya diskusi langsung di LMS-nya Moodle bisa melakukan itu Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas diskusi tapi kalau modelnya diskusi langsung di Moodle-nya mestinya sifatnya tidak real time Bapak Ibu jadi Bapak Ibu akan mendapat email mungkin ya pengumuman bahwa oh ini ada yang posting baru begitu ya atau Bapak Ibu harus membuka sendiri Moodle-nya jadi tidak langsung bisa tahu seperti WA Group atau Telegram Group kalau zaman saya lebih prefer menggunakan model Telegram Group atau WA Group karena langsung saat itu juga sedangkan kalau Moodle memang terintegrasi dengan mata kuliahnya tapi harus dibuka satu persatu gitu Bapak Ibu jadi lebih lama balasnya dan menggunakan sistem seperti itu mestinya mahasiswa akan lebih banyak menggunakan di malam hari begitu Bapak Ibu aktifnya mereka kan biasanya malam hari jadi dosennya yang menjadi berat lalu ketika mata kuliahnya sudah siap maka yang bisa dilakukan atau yang bisa diisi apa saja Bapak Ibu nah aktivitasnya banyak sekali yang pertama adalah tugas assignment tugas itu berarti kita bisa mengisi konten tugasnya lalu kemudian mahasiswa bisa upload sesuatu di situ dalam bentuk pdf dalam bentuk word dalam bentuk tar zip dan lain sebagainya lalu kita bisa grading dan seperti yang materi hari kemarin Ibu Andian eh saya lupa Andian ya nah itu juga ada feedback ya Bapak Ibu nah assignment bisa memungkinkan untuk feedback jadi setiap tugas yang diberi apa dibuat dan kemudian mahasiswa memasukkan jawaban lalu kita bisa memberikan feedback itu assignment Lalu chat chat itu mirip seperti telegram dan WA group menurut saya tidak begitu praktis untuk dipakai mungkin zaman dulu kan belum ada karena Moodle sudah lahir sudah lama sekali sehingga chat itu fitur seperti chatting biasa tapi kalau menurut saya lebih baik menggunakan grup telegram atau WA group lebih cepat karena menggunakan HP saat itu juga lalu kemudian choice itu lebih ke pilihan tapi mungkin pilihannya bukan pilihan soal pilihan ganda tapi hanya misalnya untuk satu kali tanya jadi misalnya pada satu pertemuan pengen mengetahui apakah siap atau tidak jadi satu kali pertanyaan saja itu choice lalu kemudian feedback itu dipakai untuk mahasiswa untuk memberikan feedback atau masukan biasanya saya berikan pada saat akhir semester atau sebelum UTS ujian tengah semester itu saya biasanya memberi aktivitas feedback nah setemua aktivitas ini bisa kita paksa dalam tanda petik untuk mahasiswa Bapak Ibu jadi contoh untuk bisa mengerjakan UTS Bapak Ibu memaksa mahasiswa untuk mengerjakan feedback dulu misalnya itu bisa jadi aktivitas UTS tidak akan bisa dibuka kalau belum mengerjakan feedback nah seperti itu bisa kita gunakan tapi ada bagian-bagian yang hanya di klik saja sudah dianggap dianggap mengerjakan Bapak Ibu jadi tidak ada yang bisa memaksa misalnya harus diproses sampai halaman 100 gitu ya nah itu tidak belum bisa Bapak Ibu jadi hanya ngeklik gitu ya atau membuka bagian aktivitas itu sudah dianggap sudah dianggap mengerjakan atau sudah dianggap bisa membuka aktivitas berikutnya forum seperti forum biasa forum diskusi lalu kemudian tidak semua saya bahas ya Bapak Ibu kuis nah ini adalah soal Bapak Ibu nah biasanya dipakai untuk ujian UTS dan sebagainya UAS atau kuis biasa gitu ya nah ini bentuknya bisa pilihan ganda bisa esay bisa isian singkat dan lain sebagainya lalu ini virtual programming lab ini khusus untuk web untuk pemrograman Bapak Ibu lalu kemudian resources yang bisa dimasukkan ke dalam Moodle itu misalnya file jadi powerpoint misalnya pdf atau html Bapak Ibu itu juga bisa menggunakan page dan url kalau berupa link link dari tempat lain begitu ya lalu label label itu dipakai untuk memisahkan konten di dalam satu pertemuan begitu jadi misalnya kalau satu pertemuan ada dua bagian Bapak Ibu bisa menggunakan label jadi untuk memisahkannya satu persatu folder dipakai untuk membuat folder yang mungkin isinya banyak file begitu Bapak Ibu nah ini contoh tampilan aktivitas Bapak Ibu jadi ini tampilan aktivitas ini kalau berupa pdf maka Bapak Ibu bisa membuat ini contohnya aktivitas labor dimana assignment-nya bisa kita setting jam berapa sampai jam berapa mahasiswa harus ngapain dan sebagainya lalu kemudian di setiap mahasiswa bisa kita grading dan bisa kita beri feedback jadi ini kalau di skoral ke bawah itu ada feedbacknya dan Bapak Ibu bisa isi persis seperti pembicara pertama kemarin satu persatu lalu kemudian aktivitas choice ini adalah untuk assessment biasanya satu kali pertemuan di satu kali pertemuan mau bertanya atau pengen minta pendapat dari mahasiswa itu bisa menggunakan choice tapi tidak untuk mengerjakan tugas jadi hanya untuk satu kali satu kali saja lalu kemudian feedback nah ini biasanya saya pakai feedback kelas praktikum misalnya itu adalah sebelum pra-UTS jadi sebelum UTS sampai dengan UTS saya beri dan saya biasanya menggunakan anonymous model jadi mahasiswa tidak perlu memasukkan NIM dan namanya sehingga tidak malu lalu itu diwajibkan harus gitu ya jadi bisa diisi apapun misalnya masukkan terhadap mata kuliah kesan dan pesan dan sebagainya dan bisa kita isi di situ mahasiswa bisa kita baca dan biasanya kita bahas di pertemuan setelah UTS misalnya lalu kemudian folder ini adalah satu folder yang isinya misalnya banyak file kalau folder biasanya biasa ya lalu kemudian label label itu dipakai misalnya contoh ini materi tentang logistik Bapak Ibu di sistem SAP di logistik bagian 1 lalu logistik bagian 2 ini adalah label label itu hanya sebuah teks saja tapi Bapak Ibu bisa memisahkan dua bagian dengan menggunakan apa namanya menjorok ke dalam begitu ya Bapak Ibu jadi contohnya ini dari video logistik lalu ini ada sedikit menjorok ke dalam lalu kemudian dari logistik juga bisa menjorok ke dalam jadi seperti mempermudah tampilannya ya sehingga oh ini memang groupingnya seperti itu nah itu pakai label bisa lalu kita geser-geser konten di bawahnya konten yang bisa kita isi banyak sekali Bapak Ibu bisa video bisa URL bisa page dan lain sebagainya lalu kemudian untuk materi Bapak Ibu sebenarnya bisa gampang sekali kalau materi pokoknya sudah ada file kita langsung taruh bisa kita kasih nama kita bisa kasih deskripsi dan appearance dan sebagainya restriction juga bisa ini menarik Bapak Ibu jadi filenya itu bisa kita restrict ya jadi misalnya hanya untuk grup tertentu dibuka dari jam berapa sampai jam berapa gitu ada contoh di UKDW kami juga punya apa namanya telemes sendiri dan bisa juga untuk upload file tapi ternyata upload filenya itu punya keterbatasan misalnya sekali kita upload hari ini ya langsung kelihatan gitu Bapak Ibu nah sedangkan kalau di Moodle kita upload file kita bisa setting hari ini kita upload munculnya besok gitu-itu bisa Bapak Ibu tugas juga bisa seperti itu kan jadi bagi orang dosen-dosen yang suka nge-set di awal itu akan sangat terbantu gitu ya biasanya seperti itu lalu kemudian ini contoh file Bapak Ibu jadi kontrak perkulian dan sebagainya lalu di restrik available-nya adalah 21 Agustus 2017 misalnya jadi ini akan muncul nanti tanggal 21 Agustus 2017 jam 0.0 jam 0.06 boleh dan sebagainya jadi tidak akan bisa lihat siswanya gitu ya Bapak Ibu lalu kemudian ini tadi URL label dan page itu ini contoh kalau saya membuat video misalnya kemarin pada saat COVID itu kan semuanya harus online maka saya membuat video perkuliahan lalu saya setup saya taruh di Youtube gitu ya supaya bandwidth-nya lebih apa namanya kita tidak terbebani oleh bandwidth dari kampus saya taruh di Youtube saya terus kemudian mahasiswa saya beri page jadi page itu adalah sebuah halaman HTML dimana apa namanya video saya tadi saya tempelkan di page tersebut jadi mahasiswa nontonnya cukup dari model saya tidak perlu ngeklik ke keluar model saya nah ini contoh salah satu contoh yang saya pakai untuk page page itu bentuknya berbeda kalau yang URL itu ada bola dunianya kalau page itu bentuknya seperti notepad gitu ya buku gitu seperti itu kalau yang warna kuning ini adalah label jadi fitur-fitur ini sangat berguna Bapak Ibu saya materi dulu ya biar biar kelihatan supaya nanti tahu secara globalnya seperti itu lalu kemudian kuis kuis ini yang paling mungkin yang kalau bagi saya sering banget saya pakai yaitu dipakai untuk apa namanya tugas dan kuis atau bahkan UTS UAS gitu ya nah kalau harus online ini sangat menolong nah Bapak Ibu mungkin untuk setup kuis ini perlu trik ya Bapak Ibu sekali lagi biasanya Bapak Ibu kan pakainya word mungkin ya Microsoft word lalu ketika harus masukin ke kuis ke Moodle ini memang butuh perjuangan Bapak Ibu jadi yang jelas soal-soal yang Bapak Ibu punya pasti sudah punya gitu ya tapi harus di copy paste satu-satu ke dalam kuis apakah ada cara lain yang mempercepat nanti saya sampaikan ada sebenarnya plug-in yang bisa import dari word ke Moodle tapi itu pun tidak bisa langsung karena word yang Bapak Ibu punya kan formatnya macam-macam ada yang pakai apa textnya fontnya dan sebagainya bentuknya kiri kanan dan sebagainya berbeda-beda sehingga ketika Bapak Ibu harus import dari word itu pun harus pakai template tertentu jadi memang ada usaha Bapak Ibu tapi begitu Bapak Ibu sudah membuat kuisnya di Moodle maka bisa dipakai berulang-ulang dan kalau dari pengalaman saya kalau kita buat soal 10 misalnya ya 10 soal maka kita harus menyiapkan 20 atau 30 gitu Bapak Ibu karena apa? karena soalnya bisa di random jadi ini yang menyenangkan jadi soalnya itu akan keluar berbeda-beda di setiap mahasiswa gitu ya dan bisa kita setting timingnya jadi kapan buka kapan tutup dan limitnya limitnya kapan jadi misalnya dikerjakan dalam waktu 60 menit 30 menit 20 menit berapa kali dikerjakan diambil terbaik nilai tengah dan sebagainya itu semuanya bisa kita setting nah ini kita menambah kuis kita tinggal klik bagian kuis lalu kemudian setting kuis kita isi deskripsinya apa-apa yang harus diketahui oleh mahasiswa lalu kita setting open close quiznya time limitnya lalu ketika sudah habis waktunya apakah otomatis akan disubmit atau bagaimana lalu kemudian layoutnya satu halaman satu soal atau satu halaman tiga soal dan sebagainya kalau satu halaman satu soal Bapak Ibu kalau pakai model yang misalnya bahasa Inggris ya misalnya ada teks dulu ada bacaan lalu kemudian lima soal harus menjawab bacaan itu tidak bisa Bapak Ibu sekali lagi pertama model menggunakan model random kalau pakai setting random yang kedua satu halaman satu soal jadi kalau mau pakai bacaan harus di copy paste lima kali Bapak Ibu karena ada lima soal berarti bacaannya diulangi sampai lima kali nah itu perbedaan-perbedaan yang modelnya konvensional dengan pengaturan yang menggunakan model gitu lalu kemudian navigasinya apakah mahasiswa boleh ke kiri ke kanan boleh maju mundur gitu ya soal berikutnya boleh dilihat dulu atau tidak nah ini bisa di setting free berarti boleh maju mundur atau menggunakan setting sekuensial kalau sekuensial berarti apa namanya hanya boleh maju saja gitu ya tidak bisa mundur lagi nah ini setting-setting yang bisa kita lanjutkan lalu kemudian review review-nya jadi kalau misalnya mahasiswa sudah menjawab terus gimana gitu ya pada saat sedang mengerjakan itu apa saja yang mau ditampilkan itu bisa di setting lalu ketika sudah dijawab apa saja yang mau ditampilkan hanya nilainya jawabannya apakah boleh ditampilkan juga atau jawaban benarnya jawabannya dia atau jawaban benarnya feedback kita dan lain sebagainya setelah quiznya ditutup misalnya sudah sampai 60 menit sudah diselesai apakah boleh ditampilkan jawabannya itu semua akan muncul dan bisa kita setting satu persatu jadi ini benar-benar apa ya perlu waktu khusus gitu ya untuk nge-setting itu tapi kalau sudah jadi itu sangat menyenangkan jadi sekali lagi kalau sudah jadi itu sangat menyenangkan lalu kemudian bisa di restrik misalnya hanya boleh dikerjakan dari lab saja nah itu bisa hanya bisa dikerjakan dari aplikasi tertentu saja misalnya bahkan Pak Willy mungkin sering menggunakan exam browser jadi khusus untuk mengerjakan quiz harus menggunakan exam browser jadi kalau enggak enggak bisa nah ini bisa disetting Bapak Ibu untuk mengerjakan ujian dilakukan di lab jadi offline tapi di lab jadi apa penguntungannya kita bisa ngawasi dan yang kedua adalah auto grading nah ini yang menyenangkan karena kan sudah langsung dinilai secara saat itu juga lalu kemudian bisa di restrik menggunakan password jadi kalau mahasiswanya enggak datang ke kelas enggak datang ke lab enggak tahu karena passwordnya baru kita kasih sampaikan pada saat itu jadi pakai setting-setting yang macam-macam sekali di sini lalu kemudian ini contohnya ketika mau ngerjain maka quiznya langsung ada password kalau mahasiswanya enggak datang ke lab mau ngerjain dari rumah enggak bisa ini contoh saja Bapak Ibu lalu kemudian kita setting apa namanya quiz itu dengan apa namanya nilai tertentu Bapak Ibu jadi ada minimum grade-nya maksimum grade-nya lalu kemudian berapa satu soal itu semuanya bisa kita setting dan itu otomatis dihitung sendiri Bapak Ibu kalau mau gampang ya 100 udah paling gampang nanti otomatis oleh model mau soalnya 10 mau soalnya 20 23 15 itu otomatis akan di grading tapi bobotnya sama semua gitu Bapak Ibu jadi bisa kita setting lalu bahkan kita bisa grouping jadi misalnya kita punya set soal untuk kategori A set soal untuk kategori B set soal untuk kategori C lalu di random masing-masing tapi urutannya tidak jadi misalnya yang keluar dulu adalah kategori A kategori A muncul 5 5 soal kategori random lalu kemudian kategori B 5 soal lagi random itu bisa Bapak Ibu jadi akan sangat membantu kita untuk apa namanya membuat soal seperti itu lalu kalau di akhir Bapak Ibu harus melaporkan soalnya mana soalnya mana kita bisa generate soalnya Bapak Ibu satu set soal itu kita bisa generate dijadikan PDF kumpulkan jadi tetap ada buktinya tapi tidak bisa kita atur karena random Bapak Ibu jadi generate ya namanya generate soalnya lalu kemudian kita buat PDF kita kumpulkan jadi ini soal kita dan soalnya punya set apa namanya soal yang berbeda-beda nah untuk bisa nge-set kuis Bapak Ibu harus settingnya macam-macam ada yang langsung di pertemuannya jadi Bapak Ibu nge-set kuisnya itu di pertemuannya kerugiannya adalah soal-soal yang Bapak Ibu buat hanya terdapat di pertemuan itu saja jadi di pertemuan lain nggak bisa dipakai lagi nah yang kedua adalah bisa pakai bank soal Bapak Ibu ini yang paling paling bagus yang paling direkomendasikan jadi Bapak Ibu membuat soal itu melalui bank soal buat dulu di bank soal bahkan kita bisa kategorikan dan sebagainya lalu kalau sudah buat bank soalnya udah lengkap misalnya ada 100 soal maka Bapak Ibu tinggal buat kuisnya di pertemuan tertentu lalu dari kuis itu bisa kita ambil dari bank soal mau urut bisa atau mau random bisa gitu Bapak Ibu jadi bank soalnya itu bisa urut bisa random gitu ya jadi tinggal ambil dan nanti muncul soalnya beda-beda Bapak Ibu setiap mahasiswa yang penting Bapak Ibu siapkan set soal yang lebih banyak daripada jumlah soal yang dikeluarkan dan perhatikan jumlah mahasiswanya Bapak Ibu kalau jumlah mahasiswanya 30 ya berarti soalnya harusnya kalau mau dikeluarin 10 ya buatlah 10 kali 30 300 soal begitu itu aman itu pasti tidak akan sama begitu jadi itu tergantung apa namanya Bapak Ibu nyiapin soal kalau soalnya cuma 10 ya udah pasti akan keluar semua dan sama aja bohong gitu ya Bapak Ibu lalu bentuk pilihan soalnya macam-macam bisa multiple choice ini yang bisa dikoreksi otomatis ya Bapak Ibu jadi yang multiple choice pasti bisa dikoreksi otomatis multiple choice-nya bisa single answer bisa multi answer jadi yang lebih dari satu ya Bapak Ibu lalu kemudian skornya juga bisa kita atur kalau single single answer itu udah pasti ya Bapak Ibu langsung satu soal berapa poinnya 100 gitu kan karena satu-satu jawaban tapi kalau untuk multiple kalau jawab 2 mau dikasih nilai berapa itu bisa Bapak Ibu kalau jawab 3 mau dikasih nilai berapa itu juga bisa kita set lalu kemudian short answer itu adalah isian singkat nah ini kelihatannya bisa dikoreksi otomatis tapi agak apa ya kadang-kadang bermasalah Bapak Ibu karena sistem ya program ya Bapak Ibu jadi tidak bisa sempurna contoh misalnya singkatan kalau singkatan gampang banget ya apa namanya pasti benar tapi ketika ada isian singkat tapi bisa agak bebas menggunakan kata yang dan ke dan dari dan sebagainya wah itu bisa bermasalah Bapak Ibu harusnya betul tapi jadi salah karena tidak sesuai dengan kunci nah kunci yang bisa kita setik bisa lebih dari satu Bapak Ibu jadi satu soal itu bisa keluarnya tiga kunci gitu ya jadi misalnya ada yang ada yang di ada yang ke itu bisa kita buat semua satu persatu nanti program akan ngecocokin tiga-tiganya dan kalau benar ya benar tapi kalau salah ya salah nah kalau ada mahasiswa krotes ya berarti kita harus re-grade re-grade itu artinya di-grade manual gitu Bapak Ibu jadi di-override di-override grading-nya yang sudah otomatis tadi harus di-check satu-satu mana yang bagian yang harus kita re-grade nah itu bisa dihitung ulang gitu ya kalau numerical ya misalnya jawabannya satu tambah satu berapa? dua itu jelas ya tapi kadang-kadang mahasiswa bisa membuat 2,0 nah ini bahaya juga sistemnya kadang-kadang salah paling aman adalah multiple choice untuk bisa apa namanya di-auto-grading true false juga bisa di-auto-grading karena sudah jelas benar-salah tapi kalau essay tidak bisa Bapak Ibu jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat soal yang ada essay-nya gimana? yang bisa di-auto-grading dia akan auto-grading yang ada essay-nya dia akan need need grading kalau nggak salah saya lupa tulisannya tapi jadi require need grading jadi Bapak Ibu harus meriksa satu per satu lalu Bapak Ibu isikan poinnya jadi dikoreksi satu-satu manual manual tapi pakai komputer jadi harus dibukai satu-satu seperti itu yang bisa kita lakukan ini contoh pilihan ganda seperti ini Bapak Ibu jadi bisa centang checkbox begini lalu kemudian yang single answer kemudian true false ini true false true atau false lalu kemudian essay nah ini Bapak Ibu essay itu bisa panjang dan berapapun gitu ya tapi ini tidak bisa dikoreksi manual eh tidak bisa dikoreksi oleh sistem lalu kemudian short tag ini adalah jawaban singkat nah ini juga nah ini contoh Bapak Ibu jawabannya bisa debugging debak penelusuran atau apa nah ini bisa kita grading satu-satu kalau di luar ini nah ya salah gitu ya Bapak Ibu tapi kalau ternyata mahasiswa lupa kan ini betul juga saya baca nah itu mau gak mau harus dikoreksi otomatis eh dikoreksi manual Bapak Ibu jadi harus diperiksa lagi lalu dicek lagi lalu kemudian kita manual override nah ini kesulitannya model dari sisi teks gitu ya Bapak Ibu tidak bisa soalnya lalu numerik nah ini jawaban 7 7,0 dan sebagainya ini juga isikan satuannya juga harus disetting satu persatu kalau untuk numerik lalu kemudian untuk bentuk-bentuk soal lain bisa mencocokkan apa namanya matching terus kemudian model-model yang beraneka ragam sekali ya jadi banyak sekali modelnya jadi Bapak Ibu bisa mencobai satu-satu bentar yang perlu lagi bang soal Bapak Ibu nah ini bang soal bisa kita set up kategorinya Bapak Ibu ya jadi kategorinya kita bisa set up masing-masing kategori itu sudah ada ada angkanya di belakang ya Bapak Ibu misalnya 96 soal jadi untuk chapter satu kita sudah punya 96 soal kadang-kadang di buku-buku bahasa Inggris buku-buku teks bahasa Inggris itu sudah disediakan bang soalnya Bapak Ibu yang model model compatible jadi tinggal langsung import ini contohnya mata kuliah manajemen proyek itu sudah ada soal-soalnya dari kompanien CD-nya lalu kemudian kita bisa import ke sini langsung masuk semua jadi kita tinggal ambil apa namanya kuisnya dari situ jadi enak sekali sudah terbantu nah ini contoh bentuk-bentuk soalnya ya Bapak Ibu untuk masing-masing soal bisa kita preview dulu ya sebentar nah ini kita bisa ambil dari chapter berapa lalu mau random atau tidak dan sebagainya bisa kita atur satu persatu jadi bisa kita setting satu persatu lalu untuk model menggunakan word ya Bapak Ibu nah ini kita bisa lihat jadi sebenarnya kita bisa pakai Microsoft Word untuk pembuatan soal nah kita bisa download template-nya pakai model2word.net lalu Bapak Ibu harus meminta bantuan admin admin model di universitas masing-masing untuk install plug-in-nya karena ini butuh plug-in khusus tambahan Bapak Ibu dari Windows 7 bisa Windows 10 Windows 11 saya nggak tahu tapi mungkin bisa harusnya lalu kemudian Bapak Ibu import jadi kalau sudah buat ini contohnya nanti di Microsoft Word Bapak Ibu ada plug-in di Word-nya jadi kita bisa buat soal multiple choice dan sebagainya tapi beda Bapak Ibu tidak semudah yang sebebas yang Bapak Ibu sudah buat jadi harus menggunakan template khusus ini misalnya ini adalah judul lalu kemudian ini adalah kategori kategori dari soalnya lalu kemudian question 1 dan sebagainya lalu kemudian ini adalah text soalnya multiple choice default mark-nya 1 berarti ini artinya adalah nilainya poinnya 1 lalu kemudian shuffle choice jadi shuffle choice itu artinya walaupun kita isi semua jawaban di soal A tapi ketika nanti muncul dia akan random pilihan gandanya lalu kemudian apa namanya harus diisikan di sini mau diisi pakai gambar bisa Bapak Ibu jadi tidak harus berupa text jadi bisa gambar bisa tabel dan sebagainya tapi sekali lagi yang berhubungan dengan gambar dan tabel kadang-kadang perlu diperiksa kembali karena tidak semulus itu importnya yang namanya software punya bug dan sebagainya sehingga ketika diimport kadang-kadang ada yang tidak muncul ada yang tidak keluar dan sebagainya nah ini pengalaman memang tidak bisa semulus itu jadi kalau text pasti bisa tapi kalau yang bukan text kadang-kadang bermasalah karena namanya software seperti itu lalu ini Bapak Ibu bisa import lalu kemudian muncul hasilnya yang terakhir pengolahan nilai Bapak Ibu kalau sudah mahasiswanya mengerjakan ini ya contohnya PR1 attemptnya 27 attempt 27 ini bisa macam-macam ya Bapak Ibu tadi satu soal satu kuis itu bisa dikerjakan tiga kali boleh empat kali boleh unlimited boleh jadi attempt ini adalah keseluruhan bukan nilai akhir Bapak Ibu tapi kalau ini sudah pasti satu kali saja attempt allowed-nya cuma satu kali berarti attempt 27 itu adalah nilai akhir gitu ya jadi sudah pasti terakhir nah ketika Bapak Ibu klik attempt 27 nanti akan muncul ini adalah 27 mahasiswa yang sudah mengerjakan dan sudah ada nilainya Bapak Ibu yang sudah bisa di grading otomatis lalu siapa nilai yang terbaik dan sebagainya bisa ketahuan lalu Bapak Ibu tinggal download dalam bentuk Excel atau mungkin CSV ataupun HTML dan sebagainya langsung bisa kita olah jadi sudah cepat sekali ngoreksinya tapi kejelekannya adalah menggunakan pilihan ganda lalu yang kedua adalah menggunakan grade grading jadi ada menu yang namanya grade nah dari menu grade kita export nah di export ke apa bisa dalam bentuk Excel XML text dan sebagainya kenapa harus pakai menu grade tadi Bapak Ibu seperti yang sudah saya sampaikan ketika mahasiswa mengerjakan boleh berulang-ulang maka attempt itu akan muncul berulang-ulang jadi satu mahasiswa bisa punya 5 nilai bisa punya 10 nilai nah kalau pakai attempt yang tadi Bapak Ibu klik dari sini di bagian attempt itu munculnya semuanya jadi tidak bisa kita tahu nilai terakhir yang mau diambil yang mana gitu ya kecuali attempt allowed-nya cuma satu tapi kalau attempt allowed tiga lima tak terhingga nah itu berarti tidak bisa kita ambil yang terakhir atau yang terbaik atau apa nah harus melalui menu grade nah kalau melalui menu grade nah ini sudah yang paling benar misalnya kita setting grade yang diambil adalah nilai tertinggi nah itu sudah pasti yang tertinggi Bapak Ibu kalau pakai menu grade nah lalu di export setelah di export maka hasilnya adalah muncul dalam bentuk ini mau quiz yang keberapa dan sebagainya lalu kemudian berupa Excel misalnya nah permasalahannya Bapak Ibu karena ini benar-benar best practice ya kalau bagi saya ya jadi ketika Bapak Ibu export itu kan sesuai dengan fieldnya ya kolom-kolomnya itu kan sesuai dengan model sehingga kalau model itu tidak ada name Bapak Ibu tidak ada name nomor induk mahasiswa nomor induk apa namanya peserta itu tidak ada jadi harus kita akali Bapak Ibu contoh yang biasa kita pakai kan name padahal yang ada username first name dan last name nah maka kalau di kelas saya saya minta mahasiswa first namenya tolong diisi dengan name lalu last namenya atau surnamenya diisi dengan nama kalian masing-masing gitu jadi ketika nanti di export sudah otomatis first namenya name itu dalam tanda petik kita yang harus mengakali ya dalam tanda petik karena ini memang tidak customize 100% yang kita inginkan nah ini contoh best practice yang saya lakukan jadi saya makanya cara kayak gitu supaya kalau enggak saya akan kesulitan kalau mahasiswa masih salah-salah terus gak ngerti gak ngerti terus kalau tadi ada pertanyaan gimana supaya bisa pakai kalau saya pelatihan jadi harus ada pelatihan terus menerus rutin mungkin seminggu sekali ada cornernya mungkin bisa untuk tanya jawab dan sebagainya jadi kita adakan pelatihan pelatihan terus sehingga nanti akhirnya mereka pada bisa semua biasanya mahasiswa udah cepat banget kalau untuk hal-hal seperti itu begitu waktu saya masih atau tidak ya Pak Erwin untuk yang ini masih tersisa 36 menit Pak sudah termasuk dengan practice-nya Pak oke berarti yang tools belum ya oke terima kasih saya stop dulu untuk yang ini lalu kemudian saya akan sharing screen layar saya untuk memulai Bapak Ibu bisa mencoba kembali apa namanya loginnya ya sebentar saya sharing screen saya langsung ya ini saya hide oke nah Bapak Ibu tadi yang belum bisa login begitu ya mungkin belum lihat site administratornya nah Bapak Ibu bisa bisa mencoba kembali ya Bapak Ibu ya lalu kemudian dibagi ini beda dengan tempat saya karena saya admin sehingga Bapak Ibu hanya akan melihat bagian course dan disini ada manage course and categories seingat saya itu nah Bapak Ibu disini tidak bisa mengutak-atik kategori ya Bapak Ibu seingat saya jadi sarjana informatika sistem informasi itu sudah gak bisa diutak-atik tapi Bapak Ibu sudah bisa nah ternyata sudah ada beberapa yang sudah mencoba membuat mata kuliah Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu karena sudah mencoba membuat mata kuliah nah saya akan menggunakan punyanya Pak Willy karena saya tidak perlu membuat mata kuliah baru Bapak Ibu karena kan tadi sudah nah ketika diklik disini nanti akan munculnya di bawah gitu ya pengantar sistem informasi lalu view gitu ya lalu akan masuk ke sini nah Bapak tadi Pak Willy sudah membuat 14 topik tapi belum ada isinya nah model yang ditampilkan ini adalah model versi 4 ya Bapak Ibu dan kebanyakan model yang ada di pasaran mungkin yang sekarang masih banyak dipakai adalah model versi 3 39 kelihatannya ya jadi mungkin akan berbeda dan itu sangat dipengaruhi dengan themesnya jadi temnya tampilannya ini itu akan berbeda-beda kalau temnya berbeda itu akan tampilannya berbeda ya jadi ini contoh yang plain ya Bapak Ibu karena kemarin kami belum setting-setting macam-macam tapi ini dipakai untuk workshop nah edit modenya di sebelah kanan atas jadi Bapak Ibu harus aktifkan dulu edit modenya supaya bisa di-edit kalau tidak tidak akan bisa di-edit lalu di bagian setting ini adalah untuk men-setting mata kuliahnya jadi kalau misalnya ada yang salah-salah seperti pengantar sistem informasi salah itu bisa Bapak Ibu klik di bagian setting kapan dibuka kapan ditutup tadi saya sudah menyampaikan course visibility-nya ini ya Bapak Ibu bisa hide dulu supaya mahasiswa nggak kelihatan nggak tahu gitu ya nggak ngelihat dulu kita setting dulu semuanya baru kita show lagi kalau sudah siap tapi secara default dia show ya Bapak Ibu nah kalau mau di-hide hide dulu nanti mahasiswa tidak akan bisa melihat gitu ya tapi kalau dikasih link-nya langsung bisa Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu kirimnya ini ya Bapak Ibu kirimkan langsung ini itu bisa langsung dilihat oleh mahasiswa lalu partisipan itu adalah yang sudah terdaftar di sini Bapak Ibu nah ada dua cara tadi ya Pak Willy enroll user manual 101 atau otomatis dan itu sudah dijelaskan oleh Pak Willy nah yang tadi saya sebutkan grade grade itu ada di sebelah kanannya grade ini adalah untuk report ya Bapak Ibu jadi ini nanti dipakai untuk melihat hasil kuis misalnya Bapak Ibu tapi belum ada ya pasti karena kan kita belum belum ada kuisnya kan belum ada yang mengerjakan gitu ya jadi tidak akan bisa ada muncul sama sekali oke saya lanjutkan ke bagian kors ya Bapak Ibu nah disini announcement itu yang tadi ya bisa diubah ya Bapak Ibu misalnya ini diganti jadi pengumuman nah ini berupa forum ya Bapak Ibu forum diskusi kalau saya terus terang sebagai best practice saya jarang pakai fitur ini karena pengumuman lebih lambat gitu ya mahasiswa tidak akan ngelihati terus-terusan gitu ya jadi saya biasanya pakai telegram atau WA group gitu lalu kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan sebelum pertemuan kalau ini kan pertemuannya ya jadi pertemuannya pertemuan 1, 2, 3, dan sebagainya seperti yang Pak Willy tadi sampaikan jadi Bapak Ibu bisa memilih berbagai kategori pembuatan pertemuan berbasis weekly format jadi per minggu kalau weekly format berarti nanti di samping kirinya ini ada minggunya tanggal berapa sampai tanggal berapa itu sudah otomatis dari moodlenya tapi kalau topik format ya nggak ada minggunya jadi kita nggak tahu Bapak Ibu minggunya kapan nah kalau memang Bapak Ibu pengen kasih tanggal misalnya hari ini tanggal 11 ya ditulis aja Agud terus 2022 jadi tinggal di-customize sedemikian rupa gitu ya jadi Bapak Ibu bisa menambahkan tanggalnya di sini gitu nah lalu kemudian di sebelum pertemuan Bapak Ibu bisa melakukan dua hal nambah aktivitas atau nambah topik jadi kalau topiknya ini udah 14 kalau Bapak Ibu merasa kurang Bapak Ibu bisa nambah topik ya bisa nambah topik tapi kalau ik misalnya mau nambah dua lagi gitu ya nah ini bisa ditambah nah ini nambah lagi 1, 2, 3 sampai 16 sekarang nah ini bisa jadi 16 kali pertemuan 14 kali tatap muka ditambah 2 kali UTS dan 2 itu bisa kita lakukan seperti itu Bapak Ibu nah kemudian kalau mau menambah activity auto resource sebelum pertemuan itu bisa juga misalnya mau menambahkan link telegram nah misalnya ya Bapak Ibu ini misalnya kita kasih URL nah Bapak Ibu bisa tambahkan nah Bapak Ibu tambahkan URL misalnya link grup telegram linknya apa misalnya web ini contoh saja ya telegram.com misalnya gitu http misalnya kayak gitu silahkan join grup telegram berikut untuk kelas ini nah misalnya begitu ditampilkan display description mau munculnya kapan dan sebagainya nanti kita bisa setting sepertinya ya nah ini misalnya restrict Bapak Ibu bisa membuat restriction tanggalnya tanggal berapa mau muncul mulai dari 12 Agustus ya berarti gak akan muncul hari ini dari jam 00 misalnya seperti itu nambah restriction yang lain misalnya yang nilainya di atas 70 baru bisa lihat itu bisa mau menambah restriction yang lain misalnya yang sudah mengerjakan aktivitas satu bisa loh kok ini gak ada ya karena belum ada aktivitas sebelumnya gitu ya jadi ini kan paling atas jadi tidak bisa kayak ini contoh saya buat mulai tanggal 12 lalu kemudian activity completion mahasiswa bisa nge-set secara manual bahwa itu sudah komplit atau belum kapan harus komplit nah itu bisa kita setting nah pengaruhnya dimana Bapak Ibu kalau mahasiswa tidak nge-click itu komplit maka tidak bisa melanjutkan aktivitas berikutnya misalnya begitu jadi ini contoh saya sudah berulang-ulang ke mahasiswa untuk bisa mengerjakan UTS kamu kalian harus mengerjakan feedback dulu mahasiswa gak paham mereka cuek-cuek saja pada saat hari H Pak kok saya tidak bisa mengerjakan UTS sudah ngerjakan feedback belum? sudah oh sudah tapi kok gak bisa muncul ya UTS nya linknya UTS nya gak bisa saya klik kenapa? ya karena kamu belum nge-set aktivitas itu komplit nah harus dicentang dulu misalnya ini contoh jadi harus dipastikan bahwa hal-hal yang kayak gitu itu mungkin butuh teknis ya Bapak Ibu jadi dicentang dulu nah oke jadi kalau mahasiswa sudah nyentang baru bisa klik UTS nya nah mahasiswa yang telat-telat kayak gitu terlambat mengerjakan misalnya ya seperti itulah lalu kemudian ini saya save maka nanti disini akan muncul link grup telegram nah Bapak Ibu mau nambahin apa? misalnya mau nambahin textbook nya nah bisa juga nambahin textbook nya sudah punya PDF nya ya berarti pakai file Bapak Ibu nah ini bisa pilih file nah ini nah kita tambahkan misalnya ini textbook utama nah misalnya nah Bapak Ibu bisa isi deskripsi misalnya dan sebagainya lalu kemudian upload nah uploadnya macam-macam bentar misalnya saya upload PDF modul 7 PPO ini saya bisa drag begini juga bisa nah ini drag ke sini itu bisa upload biasa juga bisa nah ini berarti modul 7 PPO oke lalu kemudian ini mau ditampilkan ukurannya mau ditampilkan PDF nya apa namanya tipe file nya dan sebagainya itu bisa kita buat lalu restriksinya setiap aktivitas nah tadi gak muncul activity completion Bapak Ibu sekarang ada kenapa? karena sudah ada aktivitas sebelumnya apa? link telegramnya sudah harus dianggap sebagai komplit berarti mahasiswa harus ngeklik link grup telegram membuka itu dulu baru bisa ngerjai bisa baru bisa mendownload modulnya gitu ya istilahnya seperti itu oke terus kemudian ini perlu disetting manual gak? komplit atau gak? nah ini bisa download indicate yaudah berarti gak perlu gitu ya gak perlu kalau ngeklik itu berarti dianggap gak terjadi apa-apa ya Pak Bapak Ibu bisa setting satu per satu oke save berarti nanti muncul tambahan textbook utama kalau textbook utamanya diklik maka dia akan membuka PDF tadi nah seperti itu Bapak Ibu nah topik satu mau diganti misalnya tadi sudah ya pengantar sistem informasi ya oke berarti ini gak usah ya ini topiknya misalnya pengantar sistem informasi mau nambah apa Bapak Ibu? mau nambah label yaudah ditambahkan label nih Bapak Ibu tambahkan label labelnya misalnya ini untuk kelas misalnya ini ada praktikumnya nih misalnya kelas yaudah labelnya ini ya lalu kemudian muncul disini sebentar kelas ya Bapak Ibu ya lalu kemudian tambahkan lagi label yang kedua labelnya misalnya adalah praktikum nah misalnya begitu jadi ini saya tambahkan praktikum oke saya tidak bisa lama-lama karena waktunya sangat terbatas nah ini kelas dan praktikum lalu dalamnya misalnya kelas berarti materinya sendiri ya oke ini contoh saya kasih materi lagi ya file ya saya kasih materi file nah ini lalu kemudian ini adalah materi kelas misalnya saya tambahkan saya punya pdf lain ini sk nah Bapak Ibu kalau ngabut-ngabut seperti ini ini makan harddisk Bapak Ibu jadi yang tadi Pak Wiri bilang 100 giga nah ini ini kepake disini Bapak Ibu mahasiswa upload tugas itu juga makan harddisk jadi kalau AWS tadi ya ini bayar gitu istilahnya karena impen ya lalu kemudian ini saya save nah terus materi kelas ini masuk dimana ini kan belum-belum di kelas nih Bapak Ibu berarti bisa geser nah ini nah ini kok gak ada ya sebentar caranya gimana harusnya bisa wah gak bisa ternyata kok beda ya kalau di model kami itu bisa digeser ke kanan kok ini gak bisa atau di mode bisa gak ya oh enggak sebentar hilang kok gak bisa ya nah ini di tengah-tengah tapi kan mau geser ke kanan ya kok gak bisa ya geser ke kanannya ternyata tidak bisa kalau di model yang tadi saya tunjukkan itu ada menu geser ke kanan gitu jadi dia nanti menjorok ke kanan tap gitu ya seolah-olah tap nah ini saya gak tahu mungkin karena model 4 ya ini berbeda ya tapi berarti ini apa namanya timesnya yang perlu disesuaikan ya Bapak Ibu ya jadi cari time yang lebih bagus yang mungkin lebih tapi biasanya berbayar tadi Pak Willy sudah menyampaikan times yang free itu biasanya gratis itu jelek-jelek gitu nah kalau yang timesnya bagus itu biasanya berbayar nah ini berarti istilahnya bayangan saya ini asumsi saya itu adalah masuk di materi kelas lalu praktikum menambah materi lagi gitu ya maksudnya seperti itu lalu kemudian saya juga bisa menambahkan tadi itu misalnya bentar tadi itu saya oh page page ya page ini misalnya mau menambahkan video oke nah ini misalnya video pembelajaran satu nah kontennya yang disini ini kalau ini deskripsi nah konten itu itu berarti kita buka youtube ya youtube saya switch switch bisa ya switch kali ya Nah ini video, misalnya video pembelajaran ya Berarti saya punya video Your video Nah ini saya praktikum, PBO misalnya saya buat Bentar, sorry, salah Harusnya buka di klik tapi ditampilkan ya Nah misalnya ini video saya Praktikum Lalu kemudian saya biasanya tidak ditampilkan ya Tapi unlist ya Lalu saya share Saya biasanya pilih yang ini, embed Lalu di copy Semua Satu ini, ini kode HTML ya Bapak Ibu Lalu kemudian saya kembali ke sini Lalu saya pilih Kode HTML Nah saya paste Ini saya co-block, saya paste Saya ubah Sudah Nah nanti video saya langsung muncul di sini Sudah ya, lalu kemudian saya restrik Bisa ya seperti tadi ya Bapak Ibu Restriknya seperti apa silahkan Bapak Ibu Setting Kalau tidak di restrik ya berarti nanti akan muncul Video pembelajaran Kalau saya klik video pembelajarannya Maka nanti akan muncul video saya Seperti itu Oke, mungkin yang berikutnya adalah kuis Ini yang menjadi penting biasanya dipakai Lalu ini kuis Kuis Bapak Ibu Tadi saya jelaskan bahwa kuis itu ada level-levelnya Yang pertama, ini yang saya sedang tunjukkan Kuis ini adalah kuis yang nempel di pengantar sistem informasi Berarti ini hanya cangkangnya ya Bapak Ibu Ini baru cangkang kerangkangnya ya Kerangkanya Jadi kerangka dari kuis Jadi misalnya ini saya buat PR1 Ini keterangannya Keterangannya PR1 Dikerjakan Kapan Lalu kemudian waktunya Berapa lama Dan sebagainya Terus kemudian timingnya Timingnya misalnya mau kapan Tanggal 12 Tanggal 15 Agustus Jam 11.00 Misalnya Lalu ditutup Jam berapa Jadi kalau mahasiswa sudah Nggak ngerjain sampai tanggal 25 Agustus Maka sudah tidak ada ampun lagi Misalnya begitu ya Ini bisa di set Lalu kemudian waktunya berapa menit 60 menit Misalnya mengerjakan soalnya Lalu gradingnya Gradingnya ini Unlimited atau berapa kali Hanya satu kali saja Gradingnya hanya harus 70% Misalnya Atau tidak perlu Nah ini bisa Layoutnya seperti yang tadi saya sampaikan Apakah satu soal satu Satu halaman satu soal Atau satu halaman dua soal Ini bisa kita setting Lalu kemudian navigasinya Apakah free boleh maju mundur Atau sekwensial Jadi sekwensial itu Hanya bisa maju Tidak bisa balik lagi Nggak dijawab Berarti hilang kesempatannya Nah lalu itu bisa kita set Lalu kemudian shuffle Questionnya di acak Begitu ya Lalu kemudian review option Nah ini yang menjadi Macem-macem ya Bapak Ibu Jadi kalau nanti Mahasiswa sudah menjawab Apa yang boleh ditampilkan Kadang-kadang gini Sayang maunya Mahasiswa hanya lihat nilainya saja Nggak boleh Jawabannya Nggak boleh Nanti jawabannya itu Dibuka pada saat pertemuan ketujuh Buat belajar UTS Nah Bapak Ibu bisa setting disini Apa yang boleh ditampilkan Gitu Nah ini perlu belajar ya Berarti artinya harus nyoba Nyoba gitu ya Bapak Ibu Boleh nggak ditampilkan Right answer-nya saat itu juga Siapa tahu nanti ada Mahasiswa susulan Kelihatan Jawabannya sudah ketahuan Nah ini Macem-macem Jadi Bapak Ibu punya alasan masing-masing ya Untuk itu Lalu kemudian Safe exam browser ini Boleh Dikerjakan hanya melalui Software safe exam browser Jadi lebih secure lagi Jadi kalau pakai ini Berarti tidak bisa macam-macem Bahkan tidak bisa buka-buka Google dan sebagainya Gitu ya Lalu ini password Bapak Ibu kita bisa kasih passwordnya Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya ini kita kasih password Nanti dikasih passwordnya Pada saat mahasiswa sudah datang ke lab Gitu ya Bapak Ibu Nah itu sangat Sangat membantu ya Jadi kita tidak akan Ada mahasiswa tiba-tiba Ngerjain gitu ya Sudah ya Terus kemudian Ini di save Nah Bapak Ibu Kelihatnya sudah buat Kuis belum Bapak Ibu Ini baru kerangkanya Bapak Ibu klik dulu Kuisnya Taruh Add question Nah question ini Yang tadi saya sebut Levelnya macam-macam Kalau questionnya Saya klik langsung disini Berarti Bapak Ibu Membuat soalnya Di level PR1 PSI Gitu ya Jadi Hanya disitu saja Tidak bisa dipakai Di tempat lain Nah ini rugi ya Bapak Ibu Nah ini kita bisa Tambah question baru Nah New question nih Misalnya contoh ya Bapak Ibu Saya mau buat multiple choice Ini klik multiple choice Lalu kemudian Ini default PSI Nah ini Bapak Ibu bisa lihat Kategorinya itu Bisa macam-macam Makin tinggi Kategorinya Berarti bisa dipakai Di tempat lain Tapi kalau makin rendah Kategorinya Maka tidak bisa dipakai Di tempat lain Lalu question name itu Nama soal ya Nama soal Soal satu Bukan soalnya Nah ini question text baru Misalnya Satu tambah satu Sama dengan Gitu Lalu kemudian Questionnya ready Oke Default marknya itu Berarti nilai Nilainya berapa Feedbacknya Misalnya masa Satu tambah satu Gak tahu Gitu ya Misalnya seperti itu Nah ini Feedbacknya Kalau salah Dan sebagainya Lalu kemudian Apakah mau Multiple answer Atau mau satu answer saja Gitu ya Jadi bisa Bisa dipilih Lalu kemudian Mau ABC Atau ABC huruf besar Atau 123 Atau I I Dan sebagainya Ini misalnya Jawabannya semua Ditaruh di A saja Gak apa-apa Bapak Ibu Karena nanti Di random Nah kalau jawaban benar Berarti dua ini Harus di set 100 Karena itu jawaban benar Lalu kemudian Yang lain Jawabannya Ya gak mau raja Misalnya ini 4 Ini 5 Mau dibuat sampai Set juga bisa Bapak Ibu Jadi ini bisa banyak banget ya Bapak Ibu ya Mau nambah lagi Boleh Jadi bisa Bapak Ibu Tambah lagi Apa namanya Jawabannya Mau sampai banyak Juga bisa 6 Misalnya 7 Terus kemudian ini 8 Gitu ya Dah Misalnya gak usah semua Oke Save Nah kalau save Berarti ini satu soal Ya Bapak Ibu Bisa lihat dulu Preview Ini nanti munculnya Kayak gini loh Bapak Ibu Satu tambah satu Berapa Lalu pengen nyoba Fill in correct answer Oke berarti Nanti Oh ini dua Oh bener Soal apa namanya Kunci jawaban saya Betul Gitu ya Bapak Ibu Bisa Bisa di cek dulu Terutama yang Ada gambarnya Yang ada rumusnya Yang ada Teks yang Bukan teks Biasa gitu ya Nah ini perlu Di preview dulu Sekali lagi Saya membuat soal ini Itu levelnya Hanya di quiz Ini saja Harusnya Saya bisa membuat Menambahnya dari Question bank Bapak Ibu Tapi saya belum punya Question bank Gitu ya Jadi kalau pakai Question bank Bapak Ibu bisa Menambah dari Question bank Ya Ini soal yang tadi Juga bisa ditambahkan lagi Nah kalau saya Nambahnya dari Question bank Berarti saya milih Bapak Ibu Milih question bank Tidak bisa di random Tapi kalau pakai Random question Nah nanti Di random dari mana Jadi ini ada Kategorinya Jadi setiap Question Nanti question bank Bisa kita buat Kategori Lalu misalnya tadi Contoh di manajemen proyek Kategorinya ada 96 Soal Nah 96 Langsung aja Ambil dari situ Lalu kemudian Dari 96 Saya random Misalnya hanya 10 Yaudah Berarti 10 Dari 96 Nama akan muncul Pasti aman Tidak akan sama Soalnya sama Sama mahasiswa yang lain Nah Kayak gitu contohnya Nah disini Nanti bahkan Bisa kita buat Kategori Subkategori Bapak Ibu Jadi nanti Dari Subkategori utama Kategori yang bawah Lagi Kategori yang bawah Lagi Itu bisa kita Putak atik Sedemikian rupa Kita mau Ngambil soal dari mana Lalu di klik Add random question Kalau ini Nggak ada soalnya Ya nggak bisa Bapak Ibu Karena kita Belum buat soal Gitu ya Jadi Ini contoh Lalu kemudian Kalau sudah PR1 sudah dibuat Ini skornya 10 Berarti 1 soal Langsung 10 poin Walaupun disini Tulisannya 1 Tapi Karena ini kita Maksimum gradenya 10 Otomatis Dia auto convert Ke 10 Gitu ya Jadi otomatis Pasti akan Jadi 10 Karena cuma 1 soal Tapi kalau 3 Ya berarti otomatis 3,33 Kalau ini totalnya 10 Gitu Nah ketika sudah Nah ini Kalau mau dilihat Nanti dia akan Mengisikan Preview ya Misalnya Quiznya mau diisi Nanti quiz passwordnya Harus dimasukkan Gitu Lalu kita bisa nyoba dulu Gitu ya istilahnya Bapak Ibu bisa nyoba dulu Quiznya seperti apa Jadinya seperti apa Nah Karena waktunya terbatas Mungkin saya akan Langsung menunjukkan Yang sudah jadi Bapak Ibu Ini course yang sudah Saya pakai Contohnya Supaya Bapak Ibu bisa melihat Hasilnya Ini contoh Pengumuman saya pakai Link Via Ini contoh ya Mata kuliah struktur Data Gasal 2021-2022 Pengumuman saya pakai Link Zoom Saya pakai Lalu kemudian Rekaman perkuliahan Nah ini bisa kita Lihat Bapak Ibu Nah ini Playlist ya Bapak Ibu Playlistnya Di Youtube Jadi ini Dosennya siapa Gitu ya Jadi sudah langsung Ketahuan Link perkuliahan Lalu kemudian Template laporan Praktikum Sudah ada Minggu 1 Nah misalnya Minggu 1 Tidak ada Aktifitas penilaian Ya sudah Karena baru Pertemuan pertama Tidak ada penilaian Lalu kemudian Analisis algoritma Disini ada Kuis Lalu kemudian Ini ada dua Kuis Pre-test Sama kuis biasa Lalu kemudian Di pertemuan yang lain Misalnya Pengumpulan Laporan praktikum Nah ini Contoh Assignment Contohnya modelnya Kayak gini Bapak Ibu Kita bisa lihat Submissionnya Nah ini nanti Bentuknya RAR Ya Bapak Ibu Jadi mahasiswa Kumpulinya dalam bentuk RAR Nanti di download Bapak Ibu Nah seperti itu Lalu dikoreksi Lalu kita isi Nah ini Bapak Ibu Feedback Bagian 2 Nomor 1 Rumpus panjang garis Salah Minus 5 Bagian 2 Nomor 2 Output kurang jelas Minus 3 Dan sebagainya Kenapa disini Tidak muncul Karena RAR RAR itu tidak bisa Ditampilkan Bapak Ibu Oke terus Kalau mau lihat semuanya Nah ini Bapak Ibu Bisa lihat semuanya Mahasiswanya siapa Nilainya berapa Dan sebagainya Ada yang 97 Of 100 Ada yang 85 Of 100 Begitu ya Bapak Ibu Oke lalu kalau kuis Tadi kan belum menampilkan ya Contohnya kuis kayak apa Nah ini preview kuis Ini attempt 175 Oh banyak banget Karena memang boleh dikerjakan Berkali-kali Nah ini pengerjaannya Pranata Putra Nilainya 68 Terus kayak apa sih Salah dimana Bapak Ibu bisa lihat Di sebelah kanan Ini Bapak Ibu Yang salah yang mana Ini ada yang salah-salah Nah ini Salah-salah Ini semua ketahuan Bapak Ibu Bisa di download Show report Dan di download Dan ini nanti Mau ditampilkan highest Highest grade Bisa dipilih Ini kuis Lalu bentuk kuisnya Contohnya kayak apa Contoh kuisnya Ini preview ya Bapak Ibu Nah previewnya kayak gini Ini satu soal Nah kuis navigasinya Seperti Ada 25 soal Pilihan ganda Saya jawab Saya next Oke Nah ini saya jawab Ini pilih Lebih dari satu Bapak Ibu Kayak gini Misalnya Ya jadi Nah ini berupa Nah ini perlu dilihat dulu ya Bapak Ibu Mungkin asisten yang buat Soalnya Gambarnya kebesaran Ya seperti inilah yang terjadi Ya ini berapa Ini answer pilihan Berarti Apa namanya Answer singkat ya Hati-hati dengan answer singkat Bisa kadang-kadang dianggap salah Karena ini Program Autogradingnya kadang-kadang ya Salah gitu ya Jadi perlu dikoreksi manual Terutama mahasiswanya protes Gitu Kalau mahasiswa protes Pak saya kok disalahkan Nah dan sebagainya Seperti itu Yang mungkin Bisa ditampilkan Lalu kemudian Untuk Satu lagi mungkin Masih ada waktu Pak Erwin Masih tersisa Tujuh menit Pak Oke Lanjutkan Ini misalnya Feedback Ini Ini ternyata memang betul ya Jadi Label saya Tidak Berguna Di model 4 Karena ini Kalau di label Yang di Tems yang Di UKDP pakai Ini menjorokkan Ini tidak Jadi cuma urut Begini saja Ini bisa di hidden Bapak Ibu Jadi ada yang Mau di hide Itu bisa Jadi tidak akan muncul Walaupun di tempat kita muncul Di tempat mahasiswa tidak muncul Lalu kemudian Feedback Nah ini Bapak Ibu Ini feedback Jadi Feedbacknya Ini bisa kita lihat Responnya Mahasiswa yang sudah jawab Berapa Nah ini Semuanya Tapi tidak muncul Mahasiswanya siapa Ini kan feedback buat saya Sudah mengajar dengan sangat jelas Kalau melihat kayak gini Kita bisa bahagia Bisa juga sedih Karena Responnya Ada yang positif Ada yang negatif Nah pengaturan Feedbacknya Settingnya Ini Bapak Ibu Kita bisa lihat Restriksinya Ini harus Mahasiswa dengan grup SAP Akun A Kalau dia bukan SAP akun A Dia tidak akan Bisa mengerjakan Feedback ini Nah seperti itu Mau ditambahin lagi Harus sudah mengerjakan Yang ini Misalnya Harus sudah mengerjakan Video Bab satu Ya udah Klik aja Enak sekali Jadi kita memaksa Harus sudah mengerjakan Bab satu dulu Harus di klik dulu Walaupun hanya Ngeklik sekali aja Tapi itu sudah usaha Ya Bapak Ibu Mahasiswa sudah Berusaha Sudah ngeklik Sudah gak males lagi Nah ini kita bisa Maka mahasiswa yang Bukan grup SAP A Dan belum ngeklik Bab satu Maka tidak akan Bisa Lihat Seperti itu Seperti itu Lalu kuis Nah ini misalnya Bang soal Bapak Ibu Kita akan lihat Bang soalnya Bang soal UTS saya ini Banyak banget Jadi saya sudah punya Bang soalnya Adalah 262 Kenapa bisa Kayak gitu Ya karena Ditambahin terus ya Jadi 262 Jadi 262 Soal Saya sudah punya Jadi tinggal Saya random Gitu ya Ini sudah ada 262 Pastinya Sangat kecil Kemungkinan sama Mahasiswa 30 Berani Mahasiswa 40 Berani Saya ambil Satu mahasiswa 30 soal Nah ini sudah ada Semua kuisnya Kalau sudah jalan Kayak gini Enak sekali Bapak Ibu Saya tinggal Nambah-nambah Backup restore Gitu Jadi untuk Semester depan Saya tinggal Backup restore Kemata kuliah baru Apa namanya Bang soal masih Gitu ya Bang soal masih Kalau mau Men-generate Soal Kalau misalnya Ditanya Mana UTS nya Kayak apa UTS nya kok Online Mana soalnya Saya tinggal Men-generate Satu set soal Dari Randoman Yang saya Dijenerate Tapi Karena ini Mau ditampilkan Maka biasanya Saya Ngeset nya Untuk satu halaman 50 soal Ya biarkan Misalnya saya mau ngeset Mengeluarkan 50 soal Berarti satu halaman Bukan satu soal lagi Tapi satu halaman Langsung 50-50 nya Supaya muncul 50 soal langsung Lalu saya print SPDR Kok gak Kok gak sama Ya pasti gak sama Karena random Saya gak bisa membuat Soal yang sama Karena ini random Jadi memang Tidak bisa Gak mungkin Sama Begitu Tapi saya sudah punya Bang soal sebanyak Dan sudah Bisa kita Kita bisa pakai Kapanpun Begitu ya Nah Seperti itu Itu yang Mungkin bisa saya Sampaikan Mungkin ya Sepertinya sudah semua Pak Erwin Yang bisa saya Sampaikan untuk Praktek dan Demo Begitu ya Untuk masalah Mudung Terima kasih Pak Erwin Terima kasih Bapak Ibu Baik Terima kasih Kepada Bapak Willy Sudiartora Arjo Eskop MCS Dari Pemateri pertama Maupun pemateri kedua Dapat Saya simpulkan Bahwa Moodle Merupakan salah satu Aplikasi e-learning Yang dapat digunakan Secara bebas Atau gratis Saya stop sharing Dan dapat Memiliki dukungan Web dan mobile Yang baik Serta Dapat dipergunakan Untuk pembelajaran Online yang baik Dan mudah Diperlukan komitmen Untuk berlatih Secara terus menerus Agar terbiasa Dalam menggunakan LMS Moodle Serta Kebijakan internal Di kampus Yang mendukung Penggunaan Moodle Kami mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Willy Sudiartora Harjo Eskom MCS Dan Bapak Antonius Rahmat Krismanto Eskom MCS Yang telah berkenan Menjadi pembicara Dalam workshop Hari ini Kami juga Mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Peserta workshop Yang telah berperan aktif Dalam kegiatan hari ini Saya memohon maaf Jika ada Tutur kata Maupun Gestert tubuh saya Yang tidak berkenan Di hati Bapak Ibu Kesempatan Saya kembalikan Kepada MC Pak Erwin Pak Erwin Apakah saya Masih Perlu menyampaikan Kemarin Bu Endang Menyampaikan itu Ada perlu Enggak Atau enggak Yang Tentang teknologi pembelajaran Teknologi pembelajaran Sedikit mungkin Atau masih ada waktu Atau tidak Masih bisa Oke Kemarin Menurut Bu Endang Perlu menyampaikan Sedikit Tentang Apa namanya Preview Teaser Untuk Tools pembelajaran Online Yang kemarin Juga disampaikan Oleh Pembicara pertama Di hari pertama Jadi Saya sedikit Menyampaikan Tools pembelajaran Online Yang Bapak Ibu Mau pakai Atau bisa pakai Selain Nudel Jadi Nudel kan mungkin Wah Rumit sepertinya Gitu ya Dan Harus Setting Setting macam-macam Harus punya Servernya sendiri Atau di cloud Dan sebagainya Nah Sebenarnya Kalau untuk Sekali-sekali Bapak Ibu Bisa menggunakan Berbagai macam Tool interaktifitas Yang lain Kalau dari sisi LMS Tentunya Pakai model tadi Skulogi Atau Udemy Dan sebagainya Kalau untuk Yang lain Misalnya Bapak Ibu Bisa memanfaatkan Tool-tool siapa pakai Misalnya Infografis Bisa pakai Easily Lucid Art Canva Misalnya Lalu kemudian Digital Storytelling Bisa pakai Wordpress Bisa Storybird Padlet Yang kemarin Sudah disampaikan Lalu podcast Bapak Ibu Bisa pakai Podbean Podomatic Hostme Dan sebagainya Survey Bapak Ibu Pengen sekali-sekali Membuat survey Bisa pakai Mentimeter Google Forms Survey Monkey Atau Microsoft Forms Lalu kemudian Quiz online Bapak Ibu Pengen membuat Quiz sekali-sekali Interaktif Lucu Bagus Menarik Bisa pakai Takut Mentimeter Moodle Moodle jelas ya Google Forms Quizzes Padlet Juga bisa Lalu Management Project Ini bisa pakai Trello Kemarin juga Sudah disampaikan Sepertinya Lalu kemudian Video Management Management bisa pakai Youtube Seperti saya Saya penggunakan Youtube Selain Siapa tahu Bisa Dimonetisasi Tapi bisa juga Untuk Ajang kita Sendiri Bahwa Saya dosen Saya punya materi Seperti ini Lalu ada Ad puzzle Juga bisa Pake model Nah ini Beberapa Yang bisa Saya sampaikan Kemarin Bu Yendang Menyampaikan Itu Ad puzzle Ad puzzle Ini adalah Selain Youtube Bapak Ibu Ad puzzle Itu bisa dipakai Untuk Management Video Dimana Bapak Ibu Bisa registrasi Dengan gratis Bapak Ibu Bisa sebagai Teacher Atau sebagai Student Lalu kemudian Menariknya apa Bapak Ibu Bisa Ngeshare video Berbasis Youtube Atau Berbasis Youtube Dan ditambah Dengan Kuis interaktif Di dalamnya Bapak Ibu Jadi Contoh Saya kasih video Struktur data saya Pas Saya Harus sudah punya Videonya dulu Harus sudah punya Videonya dulu Lalu kemudian Di menit keberapa Saya stop Lalu saya isi Kasih materi Bapak Ibu Kasih pertanyaan Nah Nanti mahasiswa yang nonton Harus kerjain itu Jadi mahasiswa harus nonton Kalau enggak Ya enggak bisa ngerjain Cuma Bapak Ibu Karena ini kan Ad puzzle kan Pihak ketiga lagi Sama seperti modal Tidak terintegrasi Dengan Sistem kita Akademi kita Jadi Bapak Ibu Perlu Mengakali Jadi mahasiswa Atau student Yang mau Mendaftar di Ad puzzle Dan sebagainya Harus menggunakan Identitas yang Jelas Jadi misalnya Harus ada NIM-nya Harus ada apa Email-nya Student Universitas Dan sebagainya Jadi supaya kita bisa Tracking-nya dengan mudah Nanti kalau sembarang orang Malah bingung Jadi Bapak Ibu Nanti perlu Apa ya Trick tertentu Untuk bisa Menggunakan ini Dengan Lebih baik Lalu Canva Kalau Canva Mungkin sudah banyak Juga yang pakai Biasanya dipakai Buat desain grafis Begitu ya Bisa macam-macam Untuk mendesain Apapun Bapak Ibu bisa Membuat announcement Bisa membuat Instagram post Bookmark Brosur Kalender Dan sebagainya Jadi orang-orang yang Zaman Saya termasuk Saya bukan orang Desain grafis Saya tidak bisa membuat Desain Tapi begitu pakai Canva Jadi kok profesional Walaupun profesionalnya Tetap kalah Sama desain grafis Sebenarnya Tapi sudah keren lah Menurut saya Sudah sangat bagus Dan gampang dipakai Bisa berbasis HP Berbasis mobile Handphone Atau berbasis web Nah Bapak Ibu juga Ada yang bayar Ada yang gratis ya Bapak Ibu Jadi misalnya Kadang-kadang Mau menggunakan tulisan Kayak gitu Harus bayar Satu dolar Gitu ya Jadi Ya Ini Canva Bisa buat Macem-macem Bisa diekspor Hasilnya ke dalam JPG atau PNG Lalu Mentimeter Mentimeter ini adalah Biasanya kalau saya sebut Sebagai tool Untuk interaktif Presentasi Jadi kalau sekali-sekali Pengen supaya Pesertanya pengen jawab Bersama-sama Kita tidak punya moodle Gitu ya Bisa pakai Mentimeter Jadi kita bisa misalnya Untuk pelatihan Untuk pembelajaran Konferensi Ada dua Website yang Bisa dimasuki Yang pertama Mentimeter.com Itu untuk membuat Apa namanya Pertanyaannya Sedangkan tool peserta Itu adalah Mentimeter.com Mentimeter.com Itu berarti pesertanya Untuk join ke situ Contoh misalnya Saya memberikan Pertanyaan Berapakah luas lingkaran Dengan jari-jari tujuh Oke Terus nanti Pesertanya jawab Kan interaktif kan Mahasiswa zaman sekarang Senang Buka HP Malah senang mereka Gitu ya Jadi dari Kalau zaman dulu kan Gak boleh pakai HP Kalau sekarang Harus malahan Gitu ya Tapi jangan Main game Nah Supaya mereka gak main game Kita bisa ajak mereka Pakai Mentimeter Nah ini contoh Mentimeter bisa macam-macam Cuma sayangnya Yang gratis itu Hanya tiga halaman Tiga page Jadi hanya bisa membuat Tiga pertanyaan Atau tiga survey Gitu ya Dengan bermacam-macam Beda-beda gak apa-apa Tapi kalau lebih dari tiga Ya hapus dulu Yang lain Di hapus dulu Karena kita pakai yang gratis Kecuali mau bayar Lalu ini ya Jadi bisa surveynya Macam-macam Ini peserta bisa Memasukkan ini Kode Kodenya untuk bisa join Lalu kemudian Ada pilihan Ada pilihan ganda biasa Bisa pakai Apa Grafik Bisa pakai Bar Dan sebagainya Nah ini bisa macam-macam Itu Mentimeter Untuk gratis Seingat saya Tiga halaman Lalu kemudian Padlet Padlet itu seperti Papan tulis Virtual Kolaboratif Kalau saya bilangnya Kayak gitu Kalau zaman dulu Orang-orang Pakai papan tulis Di depan Lalu kemudian Silahkan Bagi yang punya pendapat Tulis di depan Langsung rebutan ke depan Nah Sekarang juga bisa kayak gitu Atau bisa pakai Tempel-tempel Mungkin bisa pakai Seperti bulletin Atau seperti Mading ya Majalah dinding Itu bisa ditempel-tempel Nah nempelnya pakai apa Pakai link Bisa pakai link Bisa pakai image Bisa pakai video Interaktif Bapak-Ibu Buatin satu Padlet Lalu kemudian Padletnya di-share Ke mahasiswa Mahasiswa bisa Menjawab Bersama-sama Misalnya contoh Apa yang Anda ketahui Tentang IRP Misalnya gitu Dah mahasiswa Silahkan Mau googling Boleh Semua Ngisi di situ Nanti baru muncul Semuanya Nanti kita baca Satu-satu Gitu ya Jadi bisa dipakai Untuk hal seperti itu Itu padlet Nah nanti kita bisa isi Dengan upload file Link Atau google Atau snap Atau file Dan sebagainya Bisa kita isi Ini bentuknya Seperti papan tulis Lalu kemudian Kita bisa isi Dengan tempelan-tempelan Lalu kemudian Nanti terakhir Bisa disave sebagai image Sebagai pdf Jadi itu sebagai bukti Sekali lagi Ini adalah tool Pihak ketiga Jadi Tidak terintegrasi Sehingga Kalau memang kita Dibutuhkan untuk bukti Ya harus Di ekspor Disimpan Jangan di close dulu Atau di load Dulu Nanti kehilangan Kesempatan Gitu ya Bapak-Ibu Lalu kemudian Quisis Quisis ini dipakai Untuk quiz online Ya quiz online Bisa kita isi Sama kayak model tadi Ya Nah ini modelnya Kita bisa isi Dengan Apa namanya Pertanyaan-pertanyaan Pilihan ganda Mana yang benar Mana yang salah Di timer Berapa detik Berapa menit Lalu kemudian Poinnya berapa Tapi Selain kita ngisi Sendiri soalnya Kita bisa Ngambil soal Yang ada dari Quisis Jadi kita bisa cari Soal struktur data Di Quisis ada enggak Kita bisa ambil Punyanya orang Itu boleh juga Tapi kalau kita Kebiasaan Pakai Quisis Sekali lagi Berarti Bapak-Ibu Sekali lagi Kalau pindah Dari platform Ke platform Harus ngisi lagi Ngisi lagi Ngisi lagi Jadi Apa namanya Bang soalnya akan Ngulangi lagi Buat lagi Buat lagi Tapi menariknya Quisis adalah Interaktif sekali Bapak-Ibu Jadi mahasiswa bisa Bisa langsung Menggunakan HP-nya Lalu kemudian Menjawab Dikasih waktu Lalu kemudian Nanti ketahuan Siapa ranking satunya Sangat Memotivasi Menurut saya Jadi mahasiswa Kan senang Wah juara satu Pertanyaan satu Saya kalah Tapi pertanyaan dua Saya menang Itu bisa terjadi Lalu nanti Di akhir Bisa kita analisis Berapa sih Yang sudah bisa Jawab soal satu Oh 70% Mahasiswa bisa Jawab soal satu Nah ini bisa menarik kan Bapak-Ibu Nah sekali lagi Saya juga butuh trik Mahasiswa itu bisa Jawab dengan sembarangan Login dengan sembarangan Maka saya minta Masukin NIM Nah ini NIM-nya harus ketahuan Kalau enggak Kamu menulis Misalnya mahasiswa yang nulisnya Siapa saya gitu Nanti bingung kita Ya padahal ini Soalnya mau dipakai Sebagai penilaian Jadi ya itu Saya harus Menggunakan Apa namanya Aturan-aturan Nah ini bisa ketahuan Kuis satu Kuis dua Kuis tiga Mana yang benar Mana yang salah Nilainya berapa Siapa orang Yang nomor satu Dan sebagainya Itu bisa ketahuan Ini tinggal di download Ya Bapak-Ibu Dalam bentuk Excel Dalam bentuk PDF Saya lupa Tapi ini bisa Nah lalu kahut Ini biasanya buat Lebih Bukan mahasiswa bisa Tapi biasanya buat Anak yang lebih kecil Ya karena lebih lucu Ya tampilannya Jadi kita bisa membuat Soal disini Saya juga punya Beberapa Soal-soal yang sudah Saya buat dulu Lalu kemudian Untuk membuat soal Ada di kehut.com Lalu kemudian Untuk peserta join Ada di kehut.it Lalu kemudian Ini contohnya Quisioner saya Quiznya Lalu kemudian Ditampilkan Ini Skor-skor Ini game-nya Pin-nya Lalu mahasiswa langsung Buat Mode A plus Pada file Artinya Nah nanti Di tampilan mahasiswa Cuman ada Pilihan Apakah segitiga Atau Diamond Atau lingkaran Atau Persegi Ini ya Jadi tinggal milik Mahasiswa yang Melatah kadang-kadang Lihatnya warnanya Kadang-kadang Lihatnya Apa namanya tadi Gambarnya Macem-macem Nah seperti ini Bapak Ibu Itu pakai Kehu Jadi Maksud saya Maksud dari tim Dari panitia Bahwa Tidak harus Moodle Sebenarnya Kalau model itu Terlalu kompleks Bapak Ibu Bisa menggunakan Tool-tool yang tersedia Di online Bisa sekali-sekali Dipakai Tapi butuh Trik sedikit Supaya Kita bisa mendapatkan Hasilnya dengan mudah Bisa kita olah Sedemikian rupa Di sistem kita Yang biasa kita pakai Begitu Pak Erwin Tambahannya dari saya Untuk teaser Ini ya Apa namanya Tools-tools pembelajaran online Terima kasih Baik Sekali lagi Kami ucapkan terima kasih Kepada Pak Anton Yang telah Banyak memaparkan Kateri untuk kita semua Memang butuh Komitmen lebih banyak Untuk terus berlatih Baik Selanjutnya Kita akan masuk Ke acara penutup Yang akan Disampaikan oleh Ibu Endang Kepada Ibu Dipersilakan Terima kasih Pak Erwin Selamat Siang Bapak Ibu Semuanya Baik di Waktu Indonesia Barat Waktu Indonesia Tengah Maupun waktu Indonesia Timur Ini yang waktu Indonesia Timur Sudah Pada berbunyi Keroncong Baik Terima kasih Atas Animo Dan Semangat Bapak Ibu Semua Mengikuti Workshop Yang kami adakan Selama dua hari Di hari Rabu Dan hari Kamis ini Bapak Ibu Dan workshop ini Terselenggara Berkat kerjasama DS Partnership Dari Dari DAAD Dengan UKDW Dan Tiga universitas lain Yaitu UNIRA Universitas Kalmahera Universitas Oto Gessler Papua Dan Universitas Kristen Wirawacana Sumba Kami Panitia Workshop ini Atau yang kami Namakan Joint PAP Atau Project Action Plan Itu Terdiri dari Para pimpinan Universitas Sebenarnya Sehingga Seperti ini Pak Erwin Sebagai dekan Yang harus juga Membuat Nanti Kalau Bapak Ibu Menerima Sertifikat Itu Dibuat oleh Pak Efrayim Dari UOGP Lalu Untuk Membuat Evaluasinya Itu Dari Pak Erwin Dan Semua Dikerjakan oleh Para pimpinan Universitas Luar Biasa Ini Untuk Nurture Nurture Kegiatan Akademik Dan juga Manajemen Di Empat Universitas Partnership Dari DSDAD Saya Memberikan Apresiasi Kepada Tim Terima Kasih Pak Erwin Terima Kasih Bu Esther Pak Efrayim Bu Imelda Bu Epi Pak Bayu Bu Dani Siapa Lagi Bu Meske Aduh Bu Meske Yang kemarin Jadi MC Juga Jadi Luar Biasa Sekali Semoga Kerjasama Kita Akan Terus Berlanjut Bapak Ibu Dan Apa Semangat Kita Untuk Memberikan Yang Terbaik Bagi Universitas Kita Masing-masing Akan Tetap Terus Dilanjutkan Sehingga Meskipun Kita Sebagai Pimpinan Pimpinan Tetapi Kita Tetap Semangat Pelayanan Begitu Ya Bapak Ibu Karena Universitas Kita Untuk Salah Satunya Di Tempat Kami UKDW Ada Service To The World Jadi Service Untuk Semuanya Termasuk Para Dosen Termasuk Manajemen Universitas Dan Semuanya Baik Bapak Ibu Ini Jumlah Jumlah Pesertanya Berkurang Bukan Karena Apa-apa Tetapi Yang Dari Hal Mahera Sepertinya Mengalami Kejadian Luar Biasa Pak Bayu Di Sana Ada Semuanya Hampir Semuanya Terlempar Karena Ada Sinyal Hal Seperti Ini Yang Menyebabkan Kadang-kadang Pelaksanaan Online Agak Sedikit Terganggu Tetapi Ini Luar Biasa Mengarungi Lautan Mengarungi Pulau Begitu Kita Disatukan Di Satu Screen Workshop Dengan Apa Apa Membuat Supaya Kita Menjadi Pendidik Pendidik Yang Kreatif Inovatif Dan Juga Kita Reflektif Ini Yang Memang Kami Ambil Sebagai Tema Workshop Dua Hari Ini Workshop Kali Ini Bukan Bukan Menjadi Yang Terakhir Yang Akan Kami Adakan Begitu Ya Tim Karena Setelah Ini Kami Juga Akan Mengadakan Lagi Rangkaian Lain Di Tahun Ini Semoga Bapak Ibu Tetap Bersemangat Mengikuti Untuk Professional Development Dan Juga Untuk Pelayanan Yang Maksimal Kepada Mahasiswa Kita Untuk Generasi Penerus Bangsa Terima Kasih Pak Erwin Saya Kembalikan Kepada Pak Dekan Dekan Silahkan Terima kasih Kepada Ibu Endang Kami Ingin Mengingatkan Lagi Kepada Bapak Ibu Beserta Agar Mengisi Form Evaluasi Serta Form Presensi Untuk Hari Dua Untuk Form Evaluasi Itu Akan Dipergunakan Untuk Menggenerate Sertifikat Bapak Ibu Jadi Mohon Diisi Dengan Nama Yang Benar Serta Gelar Baik Untuk Sebelum Menutup Kegiatan Kita Kita Akan Berfoto Bersama Saya Mohon Bantuan Dari Pak Bayu Untuk Mengambil Gambar Oleh karena Itu Mohon Kepada Bapak Ibu Sekalian Untuk Menghidupkan Kamera Dan Menampilkan Senyum Terbaik Bapak Ibu Sebelum Dilakukan Pengambilan Gambar Saya Mohon Pak Bayu Untuk Memandu Pengambilan Gambar Baik Pak Erwin Terima Kasih Banyak Bapak Ibu Saya Mulai Dari Slide Pertama Oke Saya Lanjut Pada Slide Kedua Oke Sebentar Ini Masih Banyak Yang Masih Menutup Kamera Dimohon Untuk Bisa Membuka Kameranya Oke Saya Menunggu Semua Membuka Kameranya Dulu Kemudian Saya Mengambil Gambar Biar Semua Bisa Terdetek Oke Slide Kedua Oke Saya Lanjut Pada Slide Ketiga Baik Yang terakhir Slide Keempat Oke Terima kasih Bapak Ibu Sekalian Baik Terima kasih Sekali lagi Kami Menyatkan Untuk Bapak Ibu Yang Belum Melakukan Presensi Hari Kedua Dipersilakan Untuk Mengisi Presensi Serta Mengisi Form Evaluasi Baik Untuk Menutup Kegiatan Kita Pada Hari Ini Kami Mohon Kesediaan Ibu Esther Untuk Memimpin Kita Dalam Doa Penutup Kepada Ibu Esther Dipersilakan Terima kasih Kepada Kepada Baik Kepada Kedua Pemateri Di Hari Ini Bahkan Kami Semua Peserta Kami Dapat Mengikuti Dengan Baik Itu Karena Pimpinan Dan Penyertaan Tuhan Berkati Semua Materi Yang Telah Kami Terima Di Hari Ini Agar Dapat Bermanfaat Untuk Peningkatan Kapasitas Kami Sehingga Kami Semua Dapat Menjadi Pendidik Yang Semakin Inovatif Semakin Kreatif Dalam Melaksanakan Tugas Dan Pelayanan Kami Di Kampus Kami Masing-masing Ya Tuhan Ajaran Mampukan Kami Untuk Terus Menjadi Berkat Bagi Semua Yang Kami Layani Dimanapun Kami Melayani Ya Tuhan Bimina Sertai Kedua Pemateri Terus Berhikmat Agar Mereka Pun Terus Menjadi Alatmu Menjadi Saluran Berkat Lewat Pengetahuan Yang Mereka Miliki Ya Tuhan Terus Membagi Kepada Semua Yang Membutuhkannya Bimina Sertai Semua Panitia Yang Sudah Bekerja Keras Untuk Penyelenggaraan Workshop Selama Dua Hari Ini Ya Tuhan Kami Bersyukur Karena Semuanya Berjalan Dengan Baik Meskipun Ada Gangguan Jaringan Ya Tuhan Sehingga Ada Beberapa Di antara Kami Yang Tidak Bisa Mengikuti Dengan Penuh Ya Tuhan Tetapi Kami Yakin Dan Percaya Terima Dengan Materi Yang Kami Dapat Ini Sungguh Bermanfaat Sungguh Luar Biasa Untuk Menjadi Bekal Bagi Kami Ya Tuhan Ampuni Semua Salah Dan Dosa Kami Ya Tuhan Dan Pimpin Dan Sertai Kami Dalam Pelayanan Kami Selanjutnya Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Bersyukur Kepadamu Amin Amin Terima kasih Kepada Ibu Esther Sekali lagi Kami mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Widi Sudiarto Raharjo S.KOM MCS Dan Bapak Antonius Rahmat Krismanto S.KOM MCS Yang Telah Berkenan Menjadi Pembicara Dalam Workshop Hari Ini Serta Terima Kasih Kepada Kita Semua Yang Telah Hadir Pada Hari Ini Dan Berpartisipasi Secara Aktif Dalam Kegiatan Dua Hari Ini Kami mohon maaf Jika ada Kata-kata kami Yang kurang berkenan Di hati Bapak Ibu Sekian Dan Selamat Siang Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Semuanya Terima kasih Banyak Terima kasih Pak Wili Terima kasih Pak Anton Terima kasih Terima kasih Semuanya Untuk Panitia Tinggal sebentar Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih